Kisah si pedang buntung jelit empat. Mendadak mereka dikejutkan oleh teriakan ngeri ketakutan, amat nyaring dan terdengar dari tempat agak jauh. Mereka semua mengenal bahwa suara itu adalah suara Rara Inten yang sejak tadi siang tidak tampak. Semua orang saling pandang dengan wajah heran apakah yang terjadi atas diri ketua perguruan tuban itu? Mengapa agaknya Rara Inten ketakutan dan berteriak seperti itu? Karena khawatir, maka seperti mendapatkan Aba, Jaka Pekik, Sarni, Telasih dan beberapa orang yang lain sudah melompat dan berlarian menuju ke asal suara teriakan. Jaka Pekik yang merasa tidak tega kepada perempuan itu menduga bahwa perempuan itu berhadapan dengan musuh yang amat tangguh. Oleh sebab itu Jaka Pekik mengerahkan kepandainya lari, dan dalam waktu singkat ia telah mendahului yang lain. Tak lama kemudian Jaka Pekik telah menerobos hutan di sebelah belakang pondok beligo. Kemudian dari jarak yang tak begitu jauh ia melihat bayangan orang yang berlarian. Tak salah lagi orang itu adalah Rara Inten. Ia cepat menyambut dan bertanya, Inten, apa yang terjadi setan aku di uber setan sahut perempuan itu, dan serta merta Rara Inten sudah menubruk dan memeluk pinggang Jaka Pekik. Jaka Pekik menepuk-nepuk pundak Rara Inten sambil menghibur, jangan takut. Dimanakah setan itu engkau lihat? Biarlah aku yang akan menandingi keadaan Rara Inten memang menyedihkan. Wajah yang ayu itu sekarang berlepotan darah oleh luka, karena membiarkan tergores oleh duri-duri dan ranting pohon. Mungkin saking takutnya, Rara Inten lari sejadinya, sehingga menerobos semak melukar. Pakainya robek di sana-sini, dan malah lengan bajunya sebelah kiri hampir putus. Membuat lengan wanita yang kuning halus itu tampak nyata. Jaka Pekik melihat titik merah pada lengan di dekat lipatan lengan. Itulah tanda keperawanan bagi seorang murid perempuan perguruan Tuban. Melihat itu pemuda ini memperoleh bukti bahwa Rara Inten masih merupakan gadis suci, dan apa yang dikatakan Sarni tadi bukanlah isapan jempol. Melihat tanda keperawanan pada lengan Rara Inten ini, tiba-tiba saja berkelebatlah dalam benaknya macam-macam peristiwa yang telah dilalui. Ia teringat pula akan pernyataan Rara Inten waktu itu. Bahwa Rara Inten ditawan oleh orang-orang gerombolan kendeng, dan dalam tawanan ini telah diperkosa oleh Iskandar, menyebabkan kehamilan. Namun ketika itu ia pun ingat, bahwa ketika memeriksa nadi perempuan ini ia tidak menemukan tanda-tanda kehamilan. Pikir pemuda ini. Ahaha, ternyata Inten menipuku mentah-mentah. Ia masih gadis suci namun menyatakan telah diperkosa Iskandar dan hamil, karena pikirannya yang melayang itu, tanpa sadarnya, ia telah memeluk Rara Inten lebih erat. Namun hanya sebentar, dan ia sadar kembali. Kemudian pemuda ini mencaci maki dirinya sendiri. Huh-hau! Pek kau matuk keranjang! Lupakah engkau bahwa perempuan inilah yang sudah mengkhianati engkau? Yang menyebabkan ayah angkatmu kereti windu ditawan orang? Yang telah membunuh adik sepupumu sendiri, Salindri. Dia musuhmu, dia selalu mengintai mu untuk dibunuh. Mengapa engkau tidak sadar? Perawan suci atau sudah menikah, engkau toh tidak mempunyai hak apa-apa atas dirinya, tetapi karena tubuh Rara Inten menggigil ketakutan, jaka pekek tidak tega untuk menolakan dan melepaskan pelukan wanita ini. Di pihak lain, setelah memeluk pemuda ini rat-rat, Rara Inten merasa aman. Perempuan ini mengangkat mukanya, memandang jaka pekek, lalu terdengar suaranya yang lirih, Kakang-kakang, benarkah engkau? Kakang pekek-jaka pekek tertawa, jawabnya. Siapa lagi kalau bukan aku? Mengapa engkau seperti orang ketakutan? Apa yang telah terjadi atas dirimu Rara Inten tidak menyahut, tetapi tiba-tiba perempuan ini malah menangis dan menyembunyikan mukanya di dada pemuda itu yang bidang dan kokoh. Ketika itu, lawa ijo, yoga suara, jaka lambang, sarni, telasih, dan beberapa orang yang lain telah tiba di tempat itu. Tetapi ketika mereka melihat Rara Inten sedang menangis dan menyembunyikan muka di dada jaka pekek, mereka saling memberikan isyarat untuk tidak mengganggu, malah kemudian dengan gerakan hati-hati bersemunyi. Memang bagi orang-orang perguruan kemuning, tuban maupun gagak rimang, diam-diam amat mengharapkan, agar pemuda-pemudi ini bila kembali rukun dan akhirnya muda-mudi ini menjadi suami istri. Sebaliknya terhadap ratuan dan sari, semua orang ini tidak senang. Karena putri itu adalah putri Mataram, berarti musuh pula. Hanya karena mereka semua ini tidak berani untuk mengganggu, maka sekalipun ratuan dan sari hampir setiap waktu berdekatan dengan jaka pekek, tidak seorang pun berani melarang. Sesudah puas menangis dan tinggal terisak-isak, Rara Inten yang masih menyembunyikan mukanya di dada itu bertanya, Kakang pekek, adakah yang menguber aku tak ada? Sahut jaka pekek cepat. Siapa yang membuat engkau ketakutan? Apakah Patrajaya dan Gupala? Bukan, bukan. Cobalah engkau lihat baik-baik. Apakah tiada seseorang menguber kemari? Oh bukan, bukan manusia. Oh haha, katakan siapa yang menguber aku kemari jaka pekek tak dapat menahan ketawanya. Hahaha, manakah mungkin aku tidak melihat? Sudahlah Inten, tenangkanlah hatimu. Mungkin karena engkau terlalu letih, sehingga membuat Matt kabur, merasa melihat sesuatu yang menakutkan, tak mungkin. Tiga kali aku melihatnya, apa yang engkau lihat Rara Inten tidak menyaut. Perempuan ini sambil memegang lengan jaka pekek erat-erat, perlahan-lahan menengok ke belakang dengan takut-takut. Tetapi hanya sesaat ia memandang ke belakang, kemudian kembali menyembunyikan wajahnya di dada jaka pekek. Tak lama kemudian mengangkat mukanya menatap wajah tampan pemuda itu. Ia melihat bahwa wajah pemuda tampan ini membayangkan kekhawatiran. Mendadak saja hak di perempuan ini terharu, dan tulang maupun ototnya lemas tiada tenaga, lalu perempuan ini jatuh duduk di atas tanah. Raktapnya. Kakang, kakang pekek, aku, aku sekarang ingin membuka rahasia. Kakang, oh ha ha, akulah titik perempuan tak tahu malu, yang sudah menipu engkau habis-habis. Hukuk-huk titik akulah yang telah-telah mencuri pedang jati sari dan jati ngarang. Dan, dan, Salindri. Salindri akulah yang membunuhnya. Kemudian aku, aku yang menyebabkan ayah angkatmu tertawan dan menderita. Kakang, oh ha ha, aku bukan istri Iskandar, dan tidak menikah juga, oh ha ha kakang, 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 hanyalah engkau seorang, HMM, aku sudah tahu semua itu apa. Sudah tahu jaka pekek mengangguk. Rara Inten terbelalak, dan wajahnya yang sudah pucat itu makin tambah pucat lagi. Jaka pekek yang masih berdiri itu, memandang Rara Inten yang duduk bersimpuh di atas tanah. Tanyanya, tetapi apakah sebabnya engkau melakukan semua itu kakang, oh ha ha, huk huk huk, Rara Inten menangis lagi sesenggutkan, sambil berkata tidak lancar, kakang pekek oh ha ha, semua ini akibat pesan guru, ketika menjadi tawanan di Mataram. Ketika itu, sesudah guru memilih aku sebagai calon pengganti ketua perguruan Tuban, lalu memberitahukan tentang rahasia pedang jati sari dan pedang jati ngarang. Sesudah membeber semua rahasia itu, kemudian, kemudian, oh ha ha, kakang, guru memaksa kepadaku agar bersumpah. Kakang pekek oh ha ha, aku harus bersumpah bahwa sesudah berhasil mencuri dua pedang kembar itu, aku harus lebih mengutamakan mengangkat derajat dan nama besar perguruan Tuban. Guru-guru memaksa aku agar tetap bersikap baik seperti sedia kalah kepadamu, tetapi, tetapi tidak boleh jatuh cinta, karena ia memang sudah tahu akan semua itu, maka jaka pekek tidak kaget dan malah merasa kasihan. Hatinya terharu sekali, maka pemuda ini mengusap-usap tangan gadis ini. Mendadak, ia mendadak saja jaka pekek ingat akan segala pengalaman yang telah dilalui. Terbayang di depan matanya, sikap dan keganasan guru Rara Inton ini yang sudah meninggal. Ketika itu Nenek Anjani sudah pernah mengucapkan sumpahnya, yang ingin menumpas Gagak Rimang Sacindile Abang. Kemudian dengan menggunakan pedang jati sari, Nenek Anjani telah membunuh ratusan orang prajurit Gagak Rimang yang tak berdosa. Sekarang, gadis di depannya ini adalah ahli waris Nenek Anjani, dan yang menduduki ketua perguruan Tuban. Pengganti ketua dan Rara Inton melakukan semua itu, atas dasar pesan terakhir Nenek Anjani. Kalau toh gadis ini tidak setengah dipaksa oleh Anjani, kiranya tidak akan sampai hati berbuat seperti itu. Jadi apabila bicara tentang dosa dan kesalahan, Nenek Anjani yang sudah mati itulah yang masih menumpuk kesalahan dan dosa. Pada dasarnya Jaka Pekik memang seorang pemuda berjiwa agung, berhati emas, welas asih dan tidak bisa menanam bibit dendam. Oleh karena itu walaupun sesungguhnya Rara Inton telah melakukan perbuatan yang jahat dan telah menipu dirinya, ia masih memberikan maaf dan semua itu tak akan diganggu-gugat lagi. Kemudian dengan halus, ia berkata, Inton, katakanlah terus terang, apa yang sudah engkau lihat? Dan mengapakah sebabnya engkau ketakutan setengah mati? Tiba-tiba Rara Inton meloncat berdiri sambil berteriak, tidak. Aku tak akan memberitahukan kepadamu, dan kepada siapapun. Oh haha, aku, aku dikejar oleh setan, setan penasaran. Oh haha, aku memang berdosa besar, dan pantas disiksa begini macam. Kakang, Kakang Pekik, Oh haha, hari ini aku sudah membukakan suatu rahasia di depanmu. Aku, aku sekarang sudah agak keringan bebanku, aku, ingin mati Rara Inton melompat jauh kemudian berlari secepat terbang menuju ke arah pondok beligo. Jaka Pekik hanya dapat mengamati bayangan Rara Inton dengan mulut ternganga dan matuh, terbelalak. Apakah yang dimaksud oleh Rara Inton? Setan penasaran. Apakah ada orang yang menyamar sebagai setan, untuk membalas dendam kepada Rara Inton? Sungguh ia merasa heran dan bingung sendiri. Kemudian Jaka Pekik ini pun kembali ke pondok beligo. Setiba di tempat itu, ia melihat bahwa murid-murid perempuan tuban sedang sibuk melayani kebutuhan Rara Inton untuk berganti pakaian. Akan tetapi karena tempat itu merupakan tempat terbuka, maka Rara Inton tidak melepaskan bajunya yang robek-robek itu, ditutup begitu saja dengan baju yang utuh. Jaka Pekik melihat bahwa Rara Inton bicara dengan beberapa orang murid perempuan tuban. Murid-murid yang diajak bicara itu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun apa yang sedang mereka bicarakan? Jaka Pekik tidak tahu. Sesaat kemudian perhatian pemuda ini tertarik oleh sikap Rara Inton yang dianggapnya aneh. Biasanya, Rara Inton ini bersikap angkuh dan galak kepada para penghuni pondok beligo. Akan tetapi mengapa sekarang ini ia malah menghampiri, kemudian bicara berbisik-bisik dengan Kiai Mahmud? Entah apa yang dibicarakan namun Kiai itu wajahnya tampak berubah, tampak kaget, lalu menjeleng-gelangkan kepalanya, seperti seorang yang tidak percaya akan sesuatu. Tiba-tiba saja perempuan yang biasanya angkuh itu, menjatuhkan diri berlutut di depan Kiai Mahmud dan bibirnya bergerak-gerak mengucapkan sesuatu. Kiai Mahmud mengangguk-angguk, dan jawabannya pun lirih sekali tidak didengar orang lain. Tiba-tiba saja Jaka Pekik seperti ingat sesuatu, dan menebarkan pandang matanya ke sekeliling, seperti sedang mencari-cari sesuatu. Namun karena yang dicarinya tidak nampak, pada akhirnya ia bertanya agak gugup, di mana Gusti Wan dan Sari para tokoh gagak rimang pun kaget, dan semua matu mencari-cari. Namun mereka semua tidak melihat bayangan Ratu Wan dan Sari. Jaka Pekik amat khawatir sekali. Maka cepat diperintahkan kepada Yoga Suara dan Madubala, supaya menyebar orang mencarinya. Diam-diam ia menduga, mungkinkah putri itu diam-diam pergi, karena melihat dirinya tadi berpelukan dengan rara inten. Ah, kalau dia cemburu, mungkinkah putri Mataram itu benar-benar mencintai dirinya? Pada saat orang-orang gagak rimang menjadi sibuk mencari Ratu Han dan Sari itu, mendadak Kalintung datang menghadap. Sesudah memberikan hormatnya, kemudian melapor, melaporkan kepada Paduka Raja, bahwa kami tadi melihat Gusti Wan dan Sari lari menuruni bukit, mendengar itu Jaka Pekik amat berduka. Katanya perlahan, kita harus mengakui akan jasa-jasa putri itu, yang telah banyak membantu aku memecahkan soal-soal rumit yang aku hadapi. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan putri itu. Celaka pemuda ini mengangkat mukanya menatap piyoga suara yang berdiri tidak jauh. Kemudian katanya berwibawa, Paman suara. Untuk sementara waktu, segala sesuatu yang menyangkut gagak rimang aku serahkan kepadamu. Aku harus pergi mencari dia tanpa menunggu jawaban dan menyianyikan waktu lagi, pemuda ini sudah berlarian pergi. Dalam waktu amat singkat sudah tidak tampak bayangannya lagi. Pemuda ini menjelajah seluruh wilayah Pondok Belego, dan malah sudah ke utara hampir tiba di Madiun. Namun ia belum memperoleh tanda-tanda tentang Ratu Wan dan Sari. Semalam suntuk jaka pekek mencari, tetapi yang dicari seperti lenyap di telan bumi. Ia tidak tidur sekejap pun, dan tanpa mengenal lelah dan letih ia terus mencari ke sana kemari. Ketika pagi tiba, ia pun masih terus berusaha menemukan putri Mataram itu. Mendadak ia menduga, bahwa Ratu Wan dan Sari menyusul pangeran kajoran yang baru dilepaskan. Ia kembali berlarian ke utara. Ia menyelidik di Madiun. Namun walaupun ia sudah berusaha mati-matian, tanpa mengenal lelah, usahanya tetap sia-sia. Dan akhirnya ia berpendapat, bahwa tidak mungkin Ratu Wan dan Sari menyusul saudaranya. Ia kembali ke selatan menuju Gunung Belego. Kadang-kadang ia memanjat pohon tinggi menyelidik. Kadang-kadang ia mendaki bukit untuk memandang sekeliling. Namun Ratu Han dan Sari tak juga tampak batang hidungnya. Karena hati gelisah, lelah dan kurang tidur, tenaganya seperti habis. Maka setelah ia tiba kembali di Pondok Belego, tanpa diketahui oleh seorang pun, ia memanjat pohon yang besar dan tinggi yang letaknya di belakang Pondok Belego. Ia merebahkan diri di atas dahan pohon besar. Saking lelah, ia teridur. Tetapi menjelang tengah malam, telinganya yang peka menangkap suara langkah kaki seseorang yang amat ringan, tak jauh dari pohon di mana ia tidur. Ia terjaga dan membuka matanya. Dilihatnya bulan tua telah terbit di timur, memancarkan cahaya yang tidak begitu gemilang dan cahaya itu tak dapat menembus lebatnya daun pohon hutan itu. Akan tetapi sekalipun demikian matanya yang awas dapat melihat seseorang yang sedang melangkah ringan menuju ke arah Pondok Belego. Ternyata orang itu perempuan, tubuhnya sama benar dengan ratuan dan sari. Pemuda ini gembira bukan main, dan hampir saja ia berteriak memanggil. Namun sesaat kemudian pemuda ini mengerutkan alisnya yang hitam tebal. Setelah diperhatikan, jelas sekali perbedaan ratuan dan sari dengan perempuan yang lewat ini. Walaupun bentuk tubuhnya sama rampingnya, akan tetapi perempuan ini lebih tinggi lagi. Ia mengamati perempuan itu penuh perhatian, dan dalam hati bertanya, siapakah dia? Perempuan, seorang diri di waktu malam. Apakah maksud perempuan ini tiba-tiba saja timbulah rasa kecurigaannya? Siapa tahu perempuan ini akan melakukan sesuatu yang tidak baik bagi Pondok Belego? Karena curiga, dengan hati-hati ia segera turun dari pohon. Kemudian dengan langkahnya yang ringan ia mengikuti perempuan itu dari jarak agak jauh. Ia memperhatikan sekeliling, siapa tahu perempuan ini datang tidak sendirian. Namun karena tidak mendengar sesuatu yang mencurigakan, maka ia dapat memastikan bahwa perempuan ini datang seorang diri. Yang membuat ia heran mengapa perempuan ini melangkah dengan amat tenang, dan tidak pernah memalingkan mukanya ke belakang. Perempuan itu bentuk tubuhnya seperti sudah ia kenal. Hanya ia tidak bisa ingat lagi, siapakah wanita ini? Perempuan yang dibayangi itu menuju Pondok Belego tanpa ragu-ragu. Dan ketika jaraknya tidak jauh lagi dengan Pondok, ia kaget berbareng heran. Dari Pondok itu terdengar suara riuh para santri sedang mengaji. Hatinya bertanya-tanya, apa sebabnya murid-murid Pondok Belego itu malam larut begini masih membenamkan diri dengan al-akuran? Wanita yang dibayangi itu terus mendekati Pondok. Namun sekarang langkah kaki wanita itu makin perlahan dan hati-hati. Jaka Pekek terus mengikuti. Tiba-tiba telinga Jaka Pekek mendengar suara langkah kaki ringan dan cepat-cepat Jaka Pekek bersembunyi pada rumpun-rumpu tinggi. Ia menjadi lega ketika melihat empat orang murid Pondok Belego meronda. Setelah mereka pergi, ia mengangkat kepala, dan melihat wanita tersebut melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Perempuan itu, setelah keluar dari tempat persembunyiannya, kemudian mendekati jendela. Dari lompatan maupun gerakannya, ia cukup tahu bahwa perempuan itu bukanlah sembarangan orang. Tetapi, perempuan ini tidak membekal senjata, kata Jaka Pekek dalam hati. Kiranya ia memang tidak mengandung maksud jelek, namun Jaka Pekek ini merasa penasaran juga mengapa tidak bisa memandang mukanya. Ia mengenal bentuk tubuh perempuan ini, akan tetapi kapan dan di mana? Ia sudah tidak ingat lagi. Karena ingin sekali bisa mengenal wajah perempuan ini, maka dengan dam diam ia telah mengambil jalan memutar. Sebenarnya ia merasa tidak enak hati sendiri, dengan apa yang dilakukannya sekarang ini. Kalau hanya wanita ini yang tahu, tidaklah mengapa justru apa yang dilakukan sekarang ini untuk mengawasi gerak-geriknya. Akan tetapi kalau apa yang dilakukannya ini diketahui oleh para penghuni Belego, dirinya bisa dianggap melakukan pengintaian. Mengingat akan ini, maka apa yang dilakukan makin berhati-hati. Dari celah-celah jendela ini, Jaka Pekik mengintai ke dalam. Dalam ruangan itu tampaklah lebih 10 orang murid Belego bersilah di atas tikar, sedang tenggelam dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Di antara murid-murid Belego ini tampak pula Kiyai Mahmud dan Rara Inten. Melihat hadirnya Rara Inten di dalam pondok Beligomi, Jaka Pekik menjadi sadar. Ahaha kiranya Rara Inten telah minta pertolongan kepada Kiyai Mahmud, agar mengusir setan yang selalu mengejar-ngejar dan mengganggunya. Agaknya ketika malam itu Rara Inten berlutut di depan Kiyai Mahmud, bukan lain untuk maksud ini. Ia melihat bahwa Kiyai Mahmud sedang berkemak kemik membaca doa. Sebaliknya Rara Inten yang gelisah itu, tanpa sesadarnya mengucapkan kata-kata agak keras. Sal Indri, mengapa engkau mengejar-ngejar aku? Engkau, telah mati, rohmu, jangan menggoda dan mengganggu mendengar kata-kata Rara Inten yang nadanya meratap itu, mendadak saja jantung Jaka Pekik bergebar. Pikirnya, ah, Indri, kau memang bernasib malang. Aku, aku tak pernah menduga bahwa Inten tega kepadamu Jaka Pekik menghela nafas panjang. Akan tetapi sesaat kemudian ia berkata lagi dalam hati, tetapi Indri telah pulang, dan kalau toh sekarang rohnya penasaran, hem, Inten lah yang lebih menderita. Hidupnya selalu tidak tenang, dan sekarang merasa dikejar-kejar oleh Indri, Jaka Pekik mengintai terus ke dalam ruangan itu agaknya sudah terlalu lama Rara Inten duduk, dan merasa tidak betah lagi. Tiba-tiba ia mengangkat mukanya dan memandang ke arah jendela, dan, menjeritnya ring, kau, kau datang lagi Jaka Pekik kaget. Ia mengintai ke arah jendela di mana Rara Inten tadi memandang. Ahaha, dilihatnya wajah seorang perempuan yang menyeramkan, karena wajah itu penuh bekas luka. Wajah perempuan itu, penuh oleh goresan-goresan senjata tajam. Jaka Pekik berjingkrak. Ia belum melupakan bentuk wajah itu. Walaupun sekarang ini wajah itu penuh bekas luka goresan senjata tajam dan menyeramkan, tetapi itulah wajah Salindri. Wajah putri pamannya Indrajit. Wajah adik sepupunya, yang telah dikubur di Pulau Bawaan ketika itu. Gadis malang, yang dikejar-kejar oleh ayahnya sendiri untuk dibunuh, kemudian menjadi murid nenek keratih. Ia dapat menolong dan menyelamatkan dari tangan nenek keratih yang bermaksud mencelakakannya, akan tetapi harus mati di Pulau Bawaan. Timbulah keinginan Jaka Pekik untuk mendekatinya tetapi lututnya lemas dan tak mau digerakan. Jaka Pekik sempat melihat Rara Inten roboh terguling dan pingsan. Sedang wajah Salindri yang tadi tampak di sela-sela jendela itu sekarang telah hilang lagi. Namun sesaat kemudian pemuda ini seperti disadarkan. Ia tidak percaya bahwa wajah yang dilihatnya tadi merupakan penjelmaan rohnya Salindri yang penasaran. Ia merasa pasti bahwa adik sepupunya itu masih hidup. Sebab kalau bukan orang hidup, taklah mungkin bisa diikuti gerakannya sejak tadi. Hanya yang membuat ia setengah tidak percaya ketika itu Raga Salindri diketemukan telah mati dan tidak bernapas. Kemudian Salindri dikuburkan di Pulau Bawaan. Mengapa sekarang secara mendadak Salindri muncul? Mungkinkah orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Namun kenyataannya memang demikian. Ia melihat wajah Salindri yang penuh bekas luka goresan senjata tajam. Walaupun manusia mati tidak mungkin bisa hidup kembali tetapi kalau Tuhan menghendaki siapa yang bisa membantah? Tuhan agaknya menghidupkan kembali Salindri guna melaksanakan hukuman yang harus diderita oleh Rara Inton yang sudah banyak dosanya. Tiba-tiba saja jaka pekek melompat. Teriaknya nyaring, Indri, Indri, tunggulah aku. Teriakan jaka pekek itu memecah malam larut, menggemas sampai ke tempat yang cukup jauh. Pemuda ini mengejar ke arah perempuan tadi pergi. Namun, hati pemuda ini jadi berdebaran dan jantungnya berdegup cepat. Wanita itu telah lenyap, tidak tampak bayangannya lagi. Keringat dingin mengucur membasahi tubuhnya, dan bulu kuduknya berdiri. Sesungguhnya ia tidak takut kepada segala macam hantu dan setan. Tetapi apa yang baru dilihatnya amat mempengaruhi pikirannya saat sekarang ini. Kalau toh benar Salindri itu sekarang hidup kembali, sudah tentu ia senang sekali. Tetapi kalau benar wanita tadi bukan Salindri yang masih hidup, ahaha. Sementara itu para murid Beligo bermunculan keluar karena kaget mendengar teriakan orang yang nyaring. Mereka dengan suluh berpencaran mengadakan penyelidikan. Ketika mereka melihat jaka pekik, mereka kaget di samping merasa heran. Salah seorang murid Beligo yang berusia kira-kira 40 tahun, memberikan hormatnya sambil berkata, Ahaha, sudilah tuan memaafkan kami. Karena kami tidak tahu bahwa tuan datang berkunjung, maka kami tidak menyambut. Aku tidak sengaja datang kemari, sahut jaka pekik dengan wajah agak tersipu malu, sambil memberi hormat sebagai balasan. Kemudian jaka pekik dipersilahkan masuk ke dalam ruangan di mana para murid Beligo sedang sibuk membaca ayat suci Al-Quran. Begitu masuk ke dalam, perhatiannya yang pertama kepada Rara Inten yang masih pingsan. Ia cepat memberikan pertolongan supaya wanita itu cepat menjadi sadar. Beberapa saat kemudian Rara Inten membuka matanya dan sadar. Akan tetapi begitu sadar wanita ini sudah menubruk dan memeluk jaka pekik sambil berteriak, setan jaka pekik menghela nafas dan amat terharu. Aku sendiri pun heran, kata jaka pekik pada akhirnya. Tetapi Inten, engkau tidak perlu takut. Bukankah di sini terdapat banyak para ulama yang bisa melawan dan menyingkirkan setan-setan penasaran itu tadi saking takutnya, Rara Inten tidak ingat apa-apa lagi tanpa malu-malu telah menubruk dan memeluk jaka pekik. Akan tetapi sekarang setelah mendengar jaka pekik bicara, dan ingat pula bahwa di situ hadir banyak orang wajah perempuan ini bertemu merah, agaknya merasa malu sekali. Maka cepat-cepat dilepaskannya pelukannya. Namun demikian tubuhnya masih juga gemetaran, sedang dua belah tangannya masih belum mau melepaskan tangan jaka pekik. Bagaimanapun pula, Rara Inten masih amat takut. Jaka pekik membungkukan badannya memberi hormatnya kepada Kiai Mahmud. Kepada Kiai pemimpin pondok beligo ini ia menceritakan tentang seorang yang wajahnya penuh bekas luka benda tajam. Namun Kiai Mahmud menggileng kepala dan mengatakan tidak melihatnya. Sementara itu setelah pulih kembali kesadarannya, Rara Inten berkata tidak lancar, kakang, kakang pekik, aku tadi, melihat dia, agak lama jaka pekik baru memberikan jawabannya, memang, aku pun tadi melihat dia, apa Rara Inten membelalakan matanya yang bening. Engkau, engkau juga melihat dia jaka pekik mengangguk. Siapa, yang engkau lihat Rara Inten minta ketegasan? Dia, Indri. Selindri, adik sepupuku, putri paman Indrajit akan tetapi sungguh di luar dugaan. Begitu mendengar jawaban jaka pekik itu, mendadak saja tubuh Rara Inten bergoyang-goyang matanya tiba-tiba terpejam, lalu pingsan, lagi. Untung sekali bahwa jaka pekik tangkas dan menyambar pinggang perempuan itu. Hingga Rara Inten tidak roboh terguling. Jaka pekik dan Kiai Mahmud menjadi sibuk. Untung sekali bahwa tidak lama kemudian Rara Inten telah sadar kembali. Begitu Rara Inten sadar, karena hatinya terharu dan khawatir, maka jaka pekik cepat menghibur, Inten yang kulihat tadi bukan setan. Dia manusia biasa, dia adalah Selindri putri paman Indrajit, tetapi, tetapi mungkinkah itu? Benarkah, tadi yang kulihat bukan setan Rara Inten masih kurang percaya? Benar. Dia bukan setan. Aku sejak tadi membayangi, dan menurut apa yang kulihat, dia adalah manusia biasa, adik sepupuku Selindri. Tenanglah, Inten tanda seru namun sekalipun ia berkata demikian, dalam hatinya berkata lain. Kalau ia berkata demikian bukan lain untuk menghibur perempuan ini. Sebab ia sendiri merasa tidak yakin, bahwa apa yang tadi dilihatnya benar-benar Selindri. Memang kalau melihat bentuk tubuhnya, bentuk wajahnya, ia merasa pasti bahwa itu Selindri, sekalipun sekarang wajahnya tampak mengerikan penuh bekas luka senjata tajam. Akan tetapi, dahulu ia sendiri yang menemukan Selindri sudah menggelep tak tak bernyawa. Detak jantung maupun ketuk nadinya telah berhenti. Karena ia menemukan Selindri telah mati menderita luka-luka itu, maka dengan hati yang amat sedih ia menguburkan Selindri di pulau itu. Pulau bawaan yang beriwayat. Di mana di pulau itu Rainten berhianat. Mencuri pedang jati sari dan pedang jati ngarang, mengusir wandan sari, membunuh Selindri, dan merobohkan dirinya maupun kerti windu dengan racun. Semua itu jelas telah terjadi. Selindri mati dibunuh oleh Rainten, kemudian ia kuburkan di sana. Mungkinkah seorang yang telah mati dan dikuburkan bisa hidup lagi? Bisa keluar dari lubang kuburan? Mengingat akan semua ini Jaka Pekik menjadi ragu-ragu. Benarkah apa yang tadi dilihatnya Selindri, dan bukan arwahnya yang menjadi setan penasaran, mengubur Rainten yang telah membunuhnya? Jaka Pekik menjadi bingung memikirkannya. Pada saat Jaka Pekik merenung ini, Rainten bertanya. Benarkah tadi, bukan setan? Kakang, ohaha engkau jangan menipu, karena sesungguhnya Jaka Pekik sendiri merasa tidak yakin dan ragu-ragu. Maka ia memalingkan mukanya ke arah Kiai Majmud. Bapak Kiai, sungguh, aku menjadi amat bingung menghadapi peristiwa ini. Sudilah Bapak memberi keterangan mungkinkah seseorang yang telah mati, arwahnya bisa menjelma menjadi setan yang menggoda manusia. Kiai Mahmud mengerutkan dahinya. Sesaat kemudian, sahutnya, hal-hal yang bersangkut paut dengan akhirat, adalah tidak mudah dijelaskan. Namun memang bisa terjadi roh itu melakukan gengguan kepada manusia. Roh demikian ini merupakan roh yang tidak ikhlas, roh seseorang yang mati sebagai akibat pembunuhan, bunuh diri maupun yang lain yang tidak lumrah. Atau pula roh seseorang yang terlalu banyak dosanya ketika masih hidup di dunia ini, atau pula seseorang yang mati tetapi masih terus ingat akan harta bendanya yang ditinggalkannya. Semua itu memang bisa terjadi, tetapi semua itu adalah rahasia Tuhan. Ah, Rara Inten menjerit tertahan. Sekarang makin menjadi yakin, bahwa apa yang dilihatnya adalah roh salindri yang penasaran. Demikian pula jaka peki, keraguannya makin menjadi-jadi. Semua tadi adalah merupakan roh-roh yang tersesat, Kiai Mahmud meneruskan. Maka kami berkewajiban untuk memohonkan ampun atas dosa-dosanya itu kepada Tuhan. Agar roh tersebut dapat diterima oleh Tuhan, memperoleh tempat yang layak, sehingga tidak mengganggu manusia lagi, mendengar keterangan itu jaka peki mengangguk-angguk puas. Kemudian, ia baru menyadari bahwa kedatangannya yang tiba-tiba di tempat ini adalah mengganggu. Maafkan saya, bapak, telah mengganggu, ahaha, tidak apa. Anak mas peki bagi kami adalah perantara Tuhan menolong dan menyelamatkan pondok beligo. Untuk itu tak mungkinlah kami dapat membalasnya, ah, tidak. Bukan saya tetapi sekalian saudara yang telah bersama-sama melawan dan menghalau musuh, akan tetapi jaka peki merasa, tidak kerasan lagi mengganggu para santri yang sedang mengaji. Ia kemudian minta diri. Entah mengapa sebabnya, walaupun ia sudah memperoleh keterangan dari Kiai Mahmud dan merasa yakin pula bahwa Salindri telah mati, akan tetapi hatinya tidak puas bahwa apa yang tadi dilihat ria manusia biasa. Buktinya ketika murid beligo meronda Salindri menyembunyikan diri. Kalau benar bukan manusia, dan merupakan roh yang penasaran, kiranya taklah perlu bersembunyi, sebab tak akan terlihat oleh manusia. Ia merasa penasaran sebelum dapat memecahkan rahasia ini. Ia merasa belum puas sebelum yakin bahwa apa yang tadi dibayangi itu, bukan Salindri yang masih hidup seperti dirinya. Tetapi Rara Inten telah menyambar lengan Jaka Pekik sambil berkata, Aku ikut tanda seru Jaka Pekik merasa tak enak hati kalau menolak. Maka ia mengangguk, kemudian mereka melangkah keluar dari tempat itu. Kau berani tanya Jaka Pekik setelah berjalan agak jauh. Rara Inten tidak cepat menyaut. Ia menatap wajah Jaka Pekik dengan wajahnya yang masih pucat. Memang hati perempuan ini masih ngeri dan takut sekali. Namun karena ia bersama Jaka Pekik, ia kemudian tersenyum, Dengan kau, aku tidak takut, Jaka Pekik tersenyum. Ia tidak membuka mulut kemudian bersama ketua perguruan tuban ini, Jaka Pekik berlarian menerobos hutan. Berlarian berdampingan dengan Rara Inten ini, dan menghirup bau harum dari rambut perempuan ini. Hati pemuda ini tidak keruan. Dari lukisan ayahnya pada dinding lubang tempat tahanan ayah angkatnya, Kerti Windu, ia sadar bahwa Rara Inten ini telah berkhianat. Malah lewat mulut murid tuban ia mengetahui, Bahwa sesungguhnya Rara Inten ini telah merencanakan untuk membunuh dirinya. Akan tetapi hati dan perasaannya adalah lain. Ia merasa tidak tega. Entah mengapa sebabnya. Karena perasaannya itu, Jaka Pekik tidak membuka mulut. Sedang Rara Inten yang masih takut-takut dan ngeri, juga berdiam diri. Akan tetapi setelah agak jauh mereka berlarian, Rara Inten merasa tidak betah lagi berdiam diri, Kakang Pekik, masih ingatkah engkau ketika kita sama-sama kecil? Aku telah diselamatkan oleh kakek gurumu, kakek Wisnu Murti. Hem, kalau saja aku tahu, bakal banyak menderita begini, sesungguhnya aku menyesal titik mengapa ketika itu aku tidak mati, Apa yang dimaksud oleh Rara Inten ini adalah peristiwa sembilan tahun yang lalu. Ketika itu Jaka Pekik yang menderita keracunan akibat pukulan Aji Wisana Gha dari prajurit Mataram, berusaha memperoleh pertolongan dari Pondok Beligo. Akan tetapi kedatangan Wisnu Murti dan Jaka Pekik di Pondok Beligo, tidak memperoleh sambutan manis. Hal itu disebabkan karena antara Kemuning dan Pondok Beligo terjadi ketegangan, Sebagai akibat, tuntutan Pondok Beligo tidak dipenuhi oleh Wijaya dan Sita Resmi, ialah guru dan orang tua angkat Jaka Pekik, tentang dimanakah sekarang Kreti Windu yang berdosa besar kepada Pondok Beligo bersembunyi. Kukuhnya penderian Wijaya dan Sita Resmi yang ingin melindungi Kreti Windu mengakibatkan suami istri ini memilih jalan membunuh diri. Karena Pondok Beligo kecewa oleh sikap murid Kemuning itu, maka kedatangan Wisnu Murti dan Jaka Pekik ke Pondok Beligo tidak memperoleh sambutan manis. Kiai Mahmud menyerahkan pengobatan Jaka Pekik kepada murid Beligo yang bernama Kasim. Tetapi Kasim tidak memberi pertolongan, malah membuat Jaka Pekik celaka. Begitu pulang dari Beligo, derita Jaka Pekik makin parah dan beberapa kali pingsan. Peristiwa ini membuat Wisnu Murti sedih dan khawatir sekali akan kesehatan Jaka Pekik. Dalam perjalanan pulang ini, di tengah jalan Wisnu Murti melihat seorang laki-laki yang telah menderita luka dikejar-kejar prajurit Mataram, sambil mendukung dua orang anak kecil. Melihat itu Wisnu Murti tidak tega dan memberikan pertolongan. Tetapi sebagai akibat luka-lukanya, anak laki-laki itu, kakak Rara Inten, tewas. Yang selamat Rara Inten dan laki-laki itu, bernama Sarkara. Sarkara menceritakan, bahwa dirinya seorang hamba Bupati Ponorogo sedang Rara Inten adalah cucu Bupati Ponorogo titik karena tidak mau menyerahkan cucu-cucu Bupati Ponorogo itu dirinya dikejar-kejar. Maka Sarkara mengucapkan terima kasihnya atas pertolongan Wisnu Murti yang telah menyelamatkan nyawanya itu. Dan karena Sarkara menderita luka cukup parah, maka kemudian mereka istirahat di desa Parang. Di desa ini Sarkara memperoleh pertolongan Wisnu Murti. Sedang jaka pekek yang menderita dan bergerak pun tak bisa ditunggui oleh Rara Inten malah ketika makampun Rara Inten yang menyuapkannya. Pada akhirnya kemudian, Sarkara menawarkan jasa baiknya untuk membawa jaka pekek kepada Tabib Pusi Aji di kaki Gunung Lamongan. Sedang Rara Inten diserahkan kepada Wisnu Murti. Kemudian ternyata Rara Inten oleh Wisnu Murti diserahkan kepada perguruan Tuban untuk dididik, untuk mengikuti cerita ini lebih jelas, bacalah jaka pekek, diingatkan kepada peristiwa yang telah lama berlalu itu, jaka pekek terharu. Pemuda ini ingat ketika Rara Inten menyuapkan nasi ke mulutnya sambil menghibur, sehingga ia mau makan. Diingatkan akan peristiwa itu, jaka pekek makin merasa tidak tega kepada perempuan ini sekalipun sudah mengkhianatinya. Ia tersenyum, kemudian mengangguk. Aku tahu, bahwa maksud kakek gurumu yang menyerahkan diriku kepada perguruan Tuban mempunyai ikhtikat baik, Rara Inten meneruskan. Tetapi, tetapi andai kata kakek gurumu mau mendidiku sebagai muridnya, aku sebagai murid kemuning, keadaannya akan menjadi lain. Ahaha, memang aku tidak bisa mengingkari, Ibu Anjani sebagai guruku, amat kasih dan amat sayang kepada aku. Namun, akibatnya kemudian, aku, aku dipaksa oleh guruku bersumpah, bersumpah yang amat berat sekali. Aku, aku dipaksa harus membenci gagak rimang, membenci engkau, akan tetapi hatiku, ohaha, jaka pekek makin menjadi terharu hatinya. Ia tahu bahwa segala yang terjadi dan segala yang dilakukan Rara Inten, bertentangan dengan kehendak hati perempuan ini sendiri. Rara Inten dipaksa oleh gurunya, dipaksa oleh mendiang nenek Anjani yang membabi buta membenci dirinya dan gagak rimang. Walaupun perguruan yang lain telah merubah sikap setelah jaka pekek dan gagak rimang menunjukkan iktikat baik dan telah memberikan pertolongan, namun nenek Anjani tetap saja tidak senang dan tetap menganggap musuh. Rara Inten menatap wajah tampan jaka pekek yang terkena sinar bulan secuil. Kemudian lanjutnya, Kakang, Kakang pekek. Masih ingatkah engkau ketika kita melangsungkan perkawinan ingat sahut jaka pekek? Aku sungguh heran sekali, Kakang, mengapa begitu handan sari datang, mendadak saja engkau pergi meninggalkan upacara yang tengah berlangsung. Sesungguhnya titik sesungguhnya bagaimanakah perasaan hatimu? Kau-kau mencintai perempuan itu hem, peristiwa inilah yang selalu mengganggu hati dan pikiranku. Telah amat lama sekali aku ingin memberi penjelasan kepadamu. Marilah kita duduk yang enak, agar engkau dapat mendengarkan secara gamblang, ketika itu, justru tanpa terasa, perjalanan mereka berpindah arah. Kalau semula mereka bermaksud akan mencari salindi yang membuat Rara Inten ketakutan setengah mati, ternyata sekarang mereka telah dekat sekali dengan tempat gagak rimang beristirahat. Ia mengajak Rara Inten duduk berjajar di atas sebuah batu yang cukup besar. Inten, bukan karena aku bermaksud mengkhianati engkau, jaka pekik mulai menerangkan. Ketika itu begitu Gustiwan dan sari datang, ia menunjukkan rambut merah. Tentunya engkau tahu juga bahwa rambut merah merupakan ciri khusus rambut tayah angkatku kreti windu. Melihat rambut itu sudah tentu aku menjadi kaget di samping tertarik. Ketika itu engkau pun tahu bahwa aku telah mencari ayah kreti windu sejak lama. Namun usahaku sia-sia belaka, dan aku tak tahu di mana dia. Aku menjadi amat mengkhawatirkan ayahku itu maka tanpa pikir panjang lagi aku segera pergi mengikuti Gustiwan dan sari. HMM Inten Bagiku, tiada suatu perkara yang lebih penting dan harus aku perhatikan kecuali ayah kreti windu. Dia telah tua, dan telah buta pula, maka bagaimanapun pula aku harus bila menolong dan menyelamatkannya, jaka pekik berhenti dan menatap wajah Rara Inten. Setelah menelan ludah, ia melanjutkan, Inten, akan tetapi kemudian ternyata semua usahaku gagal. Ayah kreti windu telah ditawan oleh pondok beligu. Dan peristiwa itu, seperti diketahui banyak orang, persoalan ayah kreti windu baru beberapa hari saja selesai dalam suasana mengembirakan. Ternyata walaupun ayah kreti windu dianggap banyak orang melakukan pembunuhan-pembunuhan dan perbuatan-perbuatan lain yang menggemparkan, akan tetapi memang ada sebabnya. Semua itu usaha cindiamoh alias kasim, yang kedudukannya sebagai guru ayah sendiri, siasat licik-licin dan busuk cindiamoh untuk menjerumuskan ayah kreti windu kejurang kehinaan dan cindiamoh bercita-cita untuk merebut dan menguasai pondok beligo. Ayah kreti windu telah menjadi korban siasat busuk cindiamoh hingga dikutuk oleh banyak orang. Namun, hektometer. Tuhan selalu adil. Pada akhirnya mati semua orang terbuka. Cindiamoh yang berdosa memperoleh hukuman setimpal, mati di tangan ayah kreti windu ketika bertempur seorang lawan seorang. Sebaliknya ayah yang semula dituduh berdosa, memperoleh pengampunan, malah kemudian diterima sebagai salah seorang murid beligo, Rara Inten mendengarkan tanpa membuka mulut. Melihat Rara Inten hanya berdiam diri itu. Jaka Pekik mengira perempuan ini marah, Inten. Apakah engkau marah kepadaku tetapi tiba-tiba saja Rara Inten menangis terisak-isak. Kakang, oh haha, Kakang Pekik, akulah sesungguhnya yang banyak terbuat salah dan berdosa kepadamu. Karena itu aku tidak bisa menyalahkan engkau, dan aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri, huk-huk. Maka tak ada alasan aku marah kepadamu. Mendengar dan melihat Rara Inten menangis terisak-isak itu, hati Jaka Pekik makin merasa terharu. Dan tiba-tiba Rara Inten mengangkat mukanya, menatap Jaka Pekik, Kakang, sediakah engkau menjawab pertanyaanku ini dengan setulus hati? Jaka Pekik mengangguk. Ya, setulus hati Kakang, oh haha Kakang Pekik, aku tahu bahwa di dunia ini terdapat empat orang gadis yang mencintai engkau, Kakang Pekik. Maafkanlah aku jika dalam kesempatan ini aku akan mengemukakan isi hatiku. Kakang, bukannya aku bermaksud mengganggu ketenangan hati dan perasaanmu, Rara Inten berhenti dan menatap wajah tampan itu. Lanjutnya, Kakang, empat gadis yang mencintai engkau dengan segenap jiwanya itu, yang pertama adalah Sawitri. Akan tetapi Sawitri sekarang sudah berada di Banten. Telah menjadi Ratu Surasaji, Surasaji adalah sebuah perkumpulan pejuang yang gigih tiada bedanya dengan Gagak Rimang. Kalau Surasaji melawan Raja Banten yang dianggapnya tidak syah, maka Gagak Rimang melawan Mataram, yang dianggapnya tidak syah, karena bukan keturunan demat. Yang kedua adalah Gustiwandansari, dan yang ketiga, dia, Rara Inten ingin menyebutkan nama Salindri, akan tetapi kata-kata itu tak mau keluar dari mulutnya. Namun setelah menghela nafas panjang, Rara Inten meneruskan, Kakang, kecuali Sawitri, kami bertiga merupakan perawan-perawan telah pernah melakukan perbuatan yang kurang baik untukmu. Akan tetapi, akan tetapi andai kata sekarang, aku, Sawitri. Gustiwandansari dan Salindri berkumpul di sini. Katakanlah Belakasuta, siapakah yang engkau pilih dan engkau cintai setulus hati mendengar pertanyaan yang tak pernah diduga-duganya ini tentu saja Jakapakek kaget dan tertegun. Baru beberapa saat kemudian pemuda ini bisa membuka mulut, tetapi hanya, aku, aku, saat itu, pikiran Jakapakek kembali melayang kepada pengalamannya lebih setahun yang lalu, ketika berlayar bersama-sama dengan Rara Inten, Sawitri, Salindri dan Wandansari. Ketika itu dalam otaknya muncul suatu pertanyaan yang aneh, pertanyaan yang sulit untuk dijawab sendiri. Pertanyaan itu, siapakah di antara empat orang gadis ini yang harus dipilih dan dicintai? Sebab apabila harus rakus empat orang sekaligus dipilih, adalah tidak mungkin. Karena hati mudanya diam-diam memang tertarik, maka setelah kembali ke Jawa, ia melangsungkan perkawinannya dengan Rara Inten. Namun untung sekali bahwa perkawinan itu gagal. Digagalkan oleh munculnya Ratu Handansari yang membawa rambut warna merah. Tetapi ketika itu, sebabnya ia sedia kawin dengan Rara Inten, karena Jakapakek menduga bahwa yang telah berhianat dan membunuh Salindri adalah Ratu Handansari. Karena tiada wanita lain yang berdekatan maka pilihan jatuh kepada Rara Inten. Namun ternyata kemudian kenyataan membuktikan bahwa Ratu Handansari tidak bersalah, malah Rara Intenlah yang telah berbuat hianat dan akan mencelakakan dirinya. Pemuda manakah yang tidak akan pikir-pikir dulu sesudah mengetahui kecurangan Rara Inten ini? Rara Inten menjadi tidak sabar menunggu jawaban yang tak kunjung keluar itu. Katanya, Kakang, pertanyaanku tadi hanyalah perumpamaan saja. Kenyataannya sekarang engkau tidak menghadapi empat orang gadis lagi. Salindri, oh haha kakang aku, aku yang mencelakakan dia. Sedang sawitri, sekarang sudah hidup tenang, bahagia dan tenteram di Banten. Dari itu, maka merupakan hal yang wajar pula apabila pilihanmu sekarang tak lain jatuh kepada Gutiwan dan Sari. Kakang, tetapi sesungguhnya bukan itu yang kemaksud dalam pertanyaanku. Maksudku, andai kata kami berempat itu berada di sampingmu sekarang ini dan andai kata kami semua tidak seorang pun yang berbuat kesalahan kepadamu, siapakah kiranya yang akan kau pilih? Hem, jaka pekek menghela nafas panjang. Memang, pertanyaan demikian itu sudah hamat lama sekali mengganggu pikiranku ini. Inten, namun sekarang aku sudah dapat menetapkan hatiku. Siapakah Kakang? Apakah Gustiwan dan Sari jaka pekek mengangguk mantap? Engkau benar. Inten, aku tidak perlu berdusa dan menipu hatiku sendiri. Ketika itu, ya ketika itu begitu aku berpisah dengan Gustiwan dan Sari, dan aku mencari-cari tak juga bertemu ada pikiran yang sempat ingin membunuh diri dan mati saja. Memang, ketika Sawitri dibawa pergi ke Banten oleh orang-orang Surah Saji aku memang bersedih. Namun tidak menjadi putus harapan dan ingin mati. Demikian pula ketika Salindri meninggal dunia, aku pun menjadi sedih dan berduka sekali. Namun perasaanku tidak berbeda ketika berpisah dengan Sawitri. Kemudian apa yang sudah engkau lakukan, juga amat membuat hatiku sedih. Aku heran, mengapa engkau sampai hati melakukan semua itu? Inten, oh haha, hanya kepadamu seorang aku berterus terang, belaka suta tanpa tedeng aling-aling. Akan tetapi setelah mendengar jawaban jaka pekek yang belaka suta ini, tiba-tiba saja rara Inten seperti melamun. Hmm, dahulu pada waktu kita datang ke Karta dan aku melihat bahwa engkau mengadakan pertemuan dengan Gusti Wan dan Sari, aku sudah bisa menduga bahwa, kepada di Allah cintamu kau serahkan. Namun, ahaha titik aku masih raja mimpi. Mimpi mengharapkan matahari timbul pada waktu malam. Itulah sebabnya dahulu aku mendesak engkau, untuk kawin. Maksudku, setelah kawin, pikiranmu akan berubah, cintamu kau alihkan kepadaku. Tetapi ahaha, ternyata harapanku tak mungkin terkabul, Inten, jaka pekek menjadi terharu sekali. Ketahuilah bahwa terhadap engkau aku selalu menghormati, menghargai dan menempatkan dirimu sebagai seorang wanita terhormat. Terhadap adik sepupuku Salindri, perasaan yang ada di dalam hatiku, tiada lain bergema rasa terima kasih. Sebab Salindri memang banyak jasanya bagiku, dialah sebagai perantara diriku bisa menjabat sebagai raja gagak rimang. Lalu terhadap Sawitri, peranan yang bergema dalam rongga dadaku, adalah rasa sayang dan iba. Kemudian terhadap Gustiwandansari, entah mengapa, dalam hatiku tumbuh tunas cinta yang makin lama tumbuh semakin subur. Cinta yang tulus. Cinta suci. Sebab cinta seorang laki-laki terhadap seorang perempuan tidak pernah pandang bulu. Walaupun aku sadar bahwa dia, Putri Mataram, tetapi rasa cintaku tak dapat kupatahkan. Cinta yang tertulis dengan tinta emas di hati dan terukir indah di tulang. Hem, cinta yang tertulis dengan tinta emas di hati dan terukir indah di tulang. Ahaha, cinta yang tertulis dengan tinta emas di hati dan terukir indah di tulang. Seperti tidak sadar, Rara Intan mengucapkan kata-kata itu berulang-ulang dengan suara perlahan mirip dengan bergumam. Namun agaknya sesaat kemudian ia sadar akan keadaannya. Tetapi, tetapi, Kakang Pekik, cintaku kepadamu juga cinta yang tertulis dengan tinta emas di hati dan terukir indah di tulang. Apakah engkau tidak sadar jaka Pekik terharu berbareng iba mendengar pernyataan Rara Intan ini? Tangannya memegang lengan halus itu, katanya perlahan, Intan, aku dapat pula merasakan perasaan hatimu. Dan membuat pula aku tak tahu, bagaimana kah karaku untuk bisa membalas cinta kasihmu itu. Aku, ohaha aku, telah berbuat yang tidak pantas terhadap engkau, tidak. Engkau keliru. Akulah sesungguhnya yang selalu berbuat salah kepadamu. Sebaliknya, engkau selalu bersikap baik terhadap aku. Sudahlah, Kakang sekarang aku ingin mengajukan pertanyaan sebuah lagi dan jawablah secara belak-belakan. Kakang, andai kata engkau tak bisa menemukan Gusti Wan dan Sari, kalau dia terbunuh oleh orang, atau andai kata dia berubah pikiran dan berhianat. Apakah yang akan engkau lakukan hem, aku tak tahu. Namun, ahaha, bagaimanapun pula, aku tak takut menghadapi bahaya dan ancaman maut. Kemanapun aku akan mencari dia sampai ketemu mendengar jawaban itu, mendadak saja Rara Inten menghela nafas panjang dan tampak amat sedih sekali. Untuk beberapa saat lamanya mereka berdiam diri. Kemudian perempuan ini berkata, nadanya sungguh-sungguh, Kakang pekik, setahuku dia memang tidak berubah pikiran. Hatinya tetap diserahkan bulat-bulat kepadamu. Maka kalau benar engkau amat ingin bisa bertemu dengan dia, hem, hal itu sebenarnya amat mudah sekali. Pernyataan Rara Inten ini amat mengejutkan hatinya. Ia telah berusaha mencari dan memeras tenaga selama dua hari namun tak juga dapat bertemu. Mengapa sekarang Rara Inten mengatakan mudah sekali? Tanpa sesadarnya Jaka pekik menggenggam lengan Rara Inten keras. Inten, lekas, lekas katakan dimanakah dia sekarang melihat sikap Jaka pekik itu, mendadak saja Rara Inten memandang Jaka pekik dan tersenyum dingin. Kemudian terdengar katanya yang penuh penyesalan. Hem, engkau seorang pemuda kejam. Aku setengah mati engkau tidak peduli. Huhuh, dapat bertemu dan tidaknya engkau dengan perempuan itu, tergantung kepada engkau sendiri. Aku hanya sedia menunjukkan dia, asal engkau sedia pula mengabulkan titik sebuah permintaanku. Apakah yang akan kau minta permintaan itu belum terpikir olehku sekarang ini? Aku baru bisa mengajukan permintaan itu setelah terpikir olehku apa yang akan aku minta. Namun perlu kau ketahui, bahwa apa yang bakal kuminta itu, merupakan permintaan yang tak akan melanggar kesopanan merugikan perjuangan, dan ingkar akan sifat ksatria. Tidak akan menodai nama baik Gagak Rimang, dan tak akan mencemarkan nama baikmu. Hanya mungkin, apa yang terkandung dalam permintaanku itu, tidaklah gampang engkau kerjakan, kakang pekek mendengar itu jaka pekek tercengang. Nyatalah sekarang Rara Inten meniru sikap dan apa yang sudah dilakukan oleh Ratu Wandansari. Dahul Wandansari pernah menuntut tiga macam permintaan yang harus dipenuhi oleh jaka pekek. Sekarang Rara Inten mengajukan tuntutan sebuah permintaan. Membuat pemuda ini tak lekas dapat membuka mulut dan menjawab. Rara Inten tersenyum dingin dan tampak mengejek. Kemudian mengancam, Hai hik, aku bukannya seorang yang suka memaksa dan menekan. Semua ini terserah kepada engkau sendiri. Tetapi asal saja engkau mengiakan permintaanku itu, dan akan sanggup meluluskan, engkau segera akan bisa bertemu dengan orang yang kau cari. Tetapi, tetapi, engkau benar-benarkah memegang janji, tidak akan melanggar kesopanan, jiwa satya, tidak menodai nama baikku, tidak mencemarkan gagak rimang dan tidak merugikan perjuangan pula? Benarkah jangan khawatir? Aku juga pegang janji baiklah jika demikian. Aku tentu meluluskan permintaan yang belum kau ajukan itu, aku hanya percaya apabila kau sedia bersumpah cakap pekek tak bisa mundur lagi. Ia sadar bahwa dengan sumpah ini, ia sudah terikat. Dan ia sadar pula bahwa sekalipun Rara Inten tampaknya halus dan lemah lembut, akan tetapi dapat melakukan kekejaman tiada taranya. Begitu engkau selesai bersumpah, engkau akan segera bertemu dengan jantung hatimu sindir Rara Inten sambil tersenyum dingin. Jaka pekek segera melakukan sumpah yang diminta Rara Inten. Perempuan muda ketua perguruan tuban ini kemudian tertawa merdu, lalu tangannya bergerak dan menyingkap daun-daun pohon dari semak di belakang batu. Kemudian tampak oleh jaka pekek bahwa di dalam semak yang terlindung oleh daun rindang itu seorang perempuan muda yang duduk wajahnya pucat dan tubuhnya agak gemetaran. Mulut perempuan itu disumbat oleh robekan kain, sedang kaki dan tangannya ditelikung dengan tambang. Melihat itu jaka pekek terkesiap. Tak salah lagi, perempuan itu adalah Wan dan Sari Gusti, oh seru jaka pekek tertahan sambil melompat. Pada saat itu, tiba-tiba dari tempat yang tak begitu jauh terdengar suara seruan orang tertahan, ih sekalipun demikian, suara itu bisa ditangkap oleh telinga jaka pekek yang peka. Mendengar suara itu jaka pekek kaget berbareng heran, dan berkelebatanlah ingatan macam-macam dalam benaknya. Sekalipun demikian ia tidak sempat memikirkan lebih jauh. Perhatiannya lebih dicurahkan kepada ratuan dan Sari. Ia cepat menolong dan membebaskan. Kemudian ratuan dan Sari ditarik dari dalam semak. Ratuan dan Sari mengeluh perlahan. Kaki tangan maupun tubuhnya terasa kaku, mulutnya kering, sedang perutnya kosong. Tidak mengherankan apabila puteri ini amat menderita. Selama dua hari ia ditelikung seperti ayam dan tak bisa bicara bernapas pun sulit. Ia ditangkap oleh Rara Inten secara curang. Kemudian dia ditelikung dan disembunyikan di tempat ini. Namun walaupun ia menderita, hati gadis ini bersorak kegirangan dan merasa bahagia pula. Ia tadi telah mendengar pernyataan jaka pekek, yang tanpa tedeng aling-aling membuka rahasia hatinya, bahwa pemuda tampan ini mencintai dirinya secara tulus. Betapa rasa bahagia puteri Mataram ini, sulit sekali untuk dilukiskan. Hanya karena kedudukannya sebagai perempuan, sedapat mungkin Ratuan dan Sari menahan gejolak hatinya. Setelah Ratuan dan Sari ditolong dan bebas, Rara Inten membungkuk, kemudian bicara bisik-bisik di dekat telinga jaka pekek, sedang pemuda itu pun menjawab bisik-bisik pula. Begitu selesai saling berbisik, mendadak saja terjadi perubahan. Terdengarlah bentakan Rara Inten nyaring penuh rasa marah, jaka pekek. Ternyata engkau eh, orang yang pandai membalas budi. Lihatlah baik-baik, apakah Wan dan Sari yang sudah kena racun itu bisa hidup lagi jaka pekek kaget setengah mati, apa, dia kena racun. Kaukah yang meracun dia karena khawatir pemuda ini membungkuk untuk memeriksa Ratuan dan Sari. Tetapi secara tak terduga, pada saat itu secara curang Rara Inten telah menyerang jaka pekek dengan memukul pinggang, aduh jaka pekek mengeluh dan tubuhnya bergoyang-goyang. Sesungguhnya jaka pekek seorang muda sakti mandraguna, dan tubuhnya dilindungi oleh tenaga sakti. Namun karena ia tidak pernah menduga akan serangan Rara Inten yang curang dan mendadak itu, mau tidak mau jaka pekek roboh di atas tanah. Ratuan dan Sari yang melihat itu terbelalak tubuhnya gemetaran. Wajahnya makin pucat. Apa yang terjadi berlangsung di depan matanya tetapi dalam keadaan tangan dan kakinya yang masih kejang itu ia tidak dapat memberikan pertolongan. Rara Inten tak menyianyikan kesempatan baik itu. Tiba-tiba sinar hijau berkelebat, dan sebatang pedang telah mengancam dada jaka pekek sambil berteriak, huhuh. Pamitlah kepada Bapak Angkasa dan Ibu Pertiwi, jaka pekek. Hari ini juga kubunuh kau. Huhuh, persetan dengan setannya Indri yang mengejar-ngejar dan mengganggu aku. Kenyataannya aku memang tak akan bisa hidup lama lagi. Aku tak ingin mati seorang diri. Maka marilah kita mati bersama-sama sambil berkata demikian itu Rara Inten telah menggerakkan pedangnya guna menikam tenggorokan jaka pekek. Tahan terdengar suara teriakan perempuan yang amat nyering. Siapa bilang aku sudah mati Rara Inten menunda tikamannya sambil menoleh. Ia melihat berkelebatnya seorang perempuan berpakaian hitam melompat keluar dari semak, yang langsung menyerang ke arah punggungnya. Dengan gesiknya Rara Inten berkelit, dan secepat kilat pula ia telah membalikan tubuh. Berkat bantuan sinar bulan wajah perempuan yang baru muncul itu tampak nyata. Perempuan ini masih muda, tubuhnya ramping tetapi padat berisi, sedang wajahnya amat cantik. Sayang sekali bahwa wajah yang sesungguhnya cantik jelita itu dihias oleh bekas-bekas luka goresan senjata tajam. Melihat itu jantung jaka pekek berdebar kencang. Wajah ini tak akan dilupakan selama hidupnya. Wajah adik sepupunya, Salindri yang bernasib malang. Tetapi ia masih belum mau percaya sepenuhnya bahwa perempuan ini Salindri. Ia belum lupa, bahwa lebih setahun yang lalu, ia telah mengubur Salindri yang telah mati di Pulau Bawaan. Sementara itu setelah berkelit, Rara Inten dengan kecepatan luar biasa sudah mengancam dada jaka pekek dengan pedang. Hardiknya, jika engkau maju selangkah lagi, dia akan kuambil jiwanya perempuan itu menjadi takut dan tak berani bergerak. Namun sekalipun tak berani bergerak, mulutnya berbicara, belum cukupkah semua perbuatanmu yang jahat itu Rara Inten menatap wajah yang penuh bekas luka itu dengan hatinya yang masih berdebaran, kau, kau manusia ataukah, setan tentu saja aku manusia. Kalau bukan manusia, mungkinkah aku dapat berbicara begini? Hai hai, mendadak saja jaka pekek melompat, teriaknya agak parau penuh rasa haru, Endri, engkau Salindri tanpa memberi kesempatan kepada orang untuk mengelak, pemuda ini telah memeluk erat sekali. Endri, oh haha, kau, kau masih hidup. Ahaha, aku selalu sedih memikirkan engkau, adikku, pelukan jaka pekek itu justru tidak pernah diduga-duganya. Dan akibatnya perempuan ini tidak dapat berkutik sama sekali. Sebaliknya, Ratuan dan Sari yang baru bebas dari tawanan Rara Inten, berdiri terpaku dengan perasaannya yang tidak keruan. Ia hampir tidak percaya kepada pandang matanya sendiri. Benarkah Salindri yang dikabarkan sudah mati itu, sekarang hidup kembali? Lain halnya dengan Rara Inten, perempuan yang jadi ketakutan sekali itu, sekarang tertawa terkekeh hatinya penuh rasa lega. Pedang yang tadi dipergunakan mengancam jaka pekek disarungkan. Kemudian katanya, huhuh, engkau menyamar sebagai setan, untuk membuat aku takut. Hai hik, jika aku tidak menggunakun tipu mengancam pekek, apakah engkau mau keluar menampakan dirimu? Hai hai hik, sementara itu Salindri ingat akan keadaannya. Teriaknya sambil memberontak, lepaskan aku. Apakah engkau tidak malu memeluk aku di depan orang lain? Jaka pekek tertawa lebar. Hatinya gembira sekali dapat bertemu kembali dengan adik sepupunya, yang dulu sudah mati dan dikuburkan di Pulau Bawaan, Indri. Siapa yang takkan gembira dan siapa yang tidak menjadi bahagia melihat engkau hidap kembali? Tetapi eh, mengapa bisa terjadi demikian? Salindri menarik lengan jaka pekek sehingga muka pemuda ini terkena oleh sinar bulan. Salindri mengamati wajah pemuda ini penuh perhatian, dan tiba-tiba saja ia telah menjewer telinga orang. Aduh! Teriak jaka pekek tertahan. Mengapa engkau menjewer telingaku? Engkau memang manusia tidak kenal Budi Hardy Salindri sambil menerlik. Huhuh, sepantasnya manusia macam engkau ini dimasukkan ke kandang singa agar dikoyak-koyak kulit dan dagingmu. Engkau mamang pemuda kurang ajar. Engkau menipu aku, menyuruh aku membuka rahasia hatiku di depan orang banyak sehingga aku menderita malu. Kemudian tak tahu malu, kau, kau telah mengubur aku hidup-hidup. Ah, engkau ini manusia atau binatang? Engkau memang benar-benar si tolol yang membuat aku amat menderita sehabis berkata. Salindri mengayunkan tinjunya, lulu memukul jaka pekek tiga kali berturut-turut. Dada jaka pekek terpukul sampai tiga kali. Namun pemuda ini tidak berani menggunakan tenaga saktinya sebab apabila terjadi demikian, adik sepupunya ini bisa celaka. Pukulan itu membuat dadanya sakit, namun tidak dirasakannya dan ia malah tertawa bekakakan. Hahaha, Indri. Sungguh mati aku tak tahu engkau masih hidup. Aku menyangka engkau sudah benar-benar mati. Ahaha kalau saja aku tahu engkau belum mati, tentu saja aku tidak bersedih hati dan membuang banyak air matuk ketika itu. Indri, apa yang terjadi sungguh-sungguh membuat aku heran sekali. Apakah aku ini mimpi siapa yang mimpi? Huhuh, engkau memang manusia yang paling tolol di dunia ini. Salindri bersungut-sungut. Tetapi sekalipun tidak mimpi, matamu sudah seperti buta, hingga tidak tahu dan bisa membedakan orang hidup dan orang mati. Manakah mungkin engkau seorang tabib jempolan? Engkau murid tabib puasi aji. Manakah bisa salah melihat orang yang mati dan belum mati? Huhuh, aku tak mau percaya omonganmu. Aku tahu, aku tahu engkau memang sengaja mengubur aku sebelum aku mati. Engkau jijik melihat mukaku yang bengkak-bengkak dan jelek. Katakanlah, bukankah engkau memang bermakaut begitu? Aku kau kubur hidup-hidup, dan maksudmu agar aku mampus sebelum mati. Gila, kau gila. Sebagai akibat perbuatanmu yang tak kenal kemanusiaan itu, aku jadi menderita. Karena deritaku, aku menjadi seorang iblis. Aku menjadi kejam, dan orang menyebut aku wanita iblis. Wanita iblis, kau tahu baik jaka pekik, wandan sari maupun rara inten agak kaget. Mereka memang pernah mendengar orang menyebut-nyebut sepak terjang wanita iblis. Namun selama ini mereka hanya mendengar, dan belum pernah bertemu muka. Tidak taunya bahwa orang yang disebut wanita iblis itu bukan lain Salindri. Terhadap Salindri, putri pamannya ini, jaka pekik selalu iba dan merasa kasihan. Gadis ini harus hidup merana dan menderita, karena diancam akan dibunuh oleh ayahnya sendiri. Maka menghadapi kemarahan dan caci maki Salindri ini, jaka pekik tidak bisa apa-apa. Ia hanya menyeringai dan kemudian katanya perlahan penuh penyesalan, Endri, engkau boleh mencaci maki aku sepuas hatimu, Endri, oh haha, waktu itu agaknya aku memang sudah gila. Gila karena melihat keadaanmu yang mengenaskan. Ketika itu karena aku melihat mukamu berlumuran darah yang sudah mulai mengering, kenapasanmu berhenti dan jantungmu tidak berdepak lagi aku lalu mengartikan bahwa engkau sudah mati, Salindri melompat ke depan dan mencoba untuk menjewer telinga jaka pekik lagi. Akan tetapi jaka pekik sudah menghindarkan diri, sehingga jeweran itu leput, Endri, oh haha ampunilah aku tidak. Tidak aku tak sudi mengampuni engkau lagi, Tolol teriak Salindri. Huhuh, ketika itu aku tersadar. Apa yang terasa olahku pertama kali, adalah rasa yang dingin menyentuh tubuhku. Ketika aku membuka mata, terlihatlah olahku batu-bata yang berserakan, bertumpuk di sekitar tubuhku yang terbujur. Tolol, Tolol, huhuh. Jika engkau memang ingin mengubur aku hidup-hidup, apakah perlu memenimbuni ragaku ini dengan batu-batu di dalam lubang? Tidakkah lebih baik ketika itu engkau menimbuni dengan tanah, agar aku tak bisa bernafas dan mati benar-benar? Huhuh. Ya Tuhan, terima kasih, jaka pekik menggumam. Sungguh amat kebetulan bahwa ketika itu aku menutup lubang hanya dengan batu, jaka pekik berpaling ke arah-arah inten. Tetapi Salindri cepat menghardik, jangan kau lihat dia mengapa jaka pekik heran. Dialah yang sudah membunuh aku. Dia, wanita keji itulah, sebagai pembunuh teriak Salindri penuh nada kemarahan Wandan Sari yang semula hanya berdiam diri, membuka mulut, tetapi kenyataannya sampai sekarang engkau masih hidup, Mbak Kiyu Salindri. Maka tidak bisa dikatakan Mbak Kiyu Inten sudah membunuhmu, Salindri mendelik dan kemudian membanting-banting kakinya dengan perasaan gemas. Siapa bilang dia bukan pembunuh? Siapa bilang aku belum mati? Aku sudah mati satu kali. Aku merasa seperti berjalan ke suatu tempat yang amat indah sekali, cuaca remang-remang, sehingga udara nyaman sekali. Tetapi kemudian aku bertemu dengan seorang laki-laki tinggi besar bersenjata penggada berduri yang amat menyeramkan. Aku setengah takut-takut, namun kakekuku paksa untuk melangkah terus. Orang tinggi besar itu menghadang di depanku sambil bertanya, kau mau pergi kemana? Sudah tentu aku sendiri bingung. Aku tak tahu aku akan pergi kemana. Kedatanganku di tempat itu seperti orang mimpi, tahu-tahu aku sudah tiba di tempat itu. Karena aku sendiri tak tahu akan tujuan kepergianku maka aku menjawab terus terang tidak tahu. Mendengar jawabanku itu, orang tinggi besar tersebut melarang aku meneruskan perjalanan. Aku disuruh kembali lewat jalan yang tadi sudah aku lalui. Namun aku menolak karena aku sudah terlanjur kerasan dan senang di tempat yang udaranya sejuk dan nyaman itu. Orang laki-laki tinggi besar itu mendengus marah. Tahu-tahu aku didorongnya dan terlempar. Kemudian tahu-tahu aku merasakan tangan dan kakiku menyentuh benda dingin. Ketika aku membuka mata, ternyata benda-benda dingin itu adalah batu yang menimbuni tubuhku. Dan sekarang aku tahu pula, bahwa orang yang sudah menimbuni aku dengan batu di dalam lubang itu, bukan lain si tolol ini. Hiahik jaka pekek menjadi lebih ibadah dan kasihan lagi kepada perawan malang ini, Indri. Oh haha, betapa rasa gembira kami bahwa engkau ternyata belum mati, sulit sekali aku lukiskan. Sungguh, kemunculanmu sekarang ini, merupakan anugerah Tuhan yang tiada taranya. Indri marilah kita sekarang duduk yang enak, dan sudilah engkau menceritakan segalanya kepada kami, kami. Apakah maksudmu dengan istilah kami itu salindri menghardik sambil menerlik? Terangkan dahulu siapakah yang kau maksudkan dengan kami itu jaka pekek tertawa perlahan, jawabnya, disini hanya terdapat empat orang saja. Maka sudah tentu yang kumaksudkan kami, termasuk di Ajeng Inten dan Gustiwan dan Sari. Sebab yang ingin mendengar ceritamu bukan hanya aku, tetapi juga mereka ini, hem, dengus salindri tidak tenang, engkau tentu saja suka mendengar apa yang kuceritakan. Tetapi sebaliknya dia dan Gustiwan dan Sari, manakah mungkin tertarik dengan ceritaku yang dimaksud oleh salindri dengan sebutan dia bukan lain adalah Rara Inten. Karena salindri merasa bahwa yang sudah mencelakakan dirinya itu Rara Inten maka terhadap ketua perguruan Tuban ini, salindri tidak senang. Oleh perasaannya yang tidak senang itulah maka ia tidak mau memanggil nama Rara Inten. Untung bahwa Rara Inten bisa mengenal gelagat dan sikap orang. Maka bagaimanapun pula hatinya terasa tidak enak. Akan tetapi diam-diam perempuan ini memang sudah menyadari kesalahan dan segala sesuatu yang sudah dilakukan. Pada kesempatan ini, timbulah keinginan Rara Inten untuk minta maaf akan semua yang telah dilakukan. Katanya tidak lancar, Indri, tak dapat aku pungkiri bahwa ketika itu aku telah berbuat jahat dan membuat engkau celaka. Akan tetapi tahukah engkau akan penderitaanku sesudah terjadinya peristiwa itu? Aku selalu menyesal dan amat gelisah. Saking menyesal, aku tidak enak makan dan tidak enak tidur. Aku selalu merasa bersalah dan tidak aman, maka ketika aku melihat engkau, aku ketakutan setengah mati, oh, tetapi sekarang betapa gembira dan bersyukurku kepada Tuhan yang Maha Agung, bahwa ternyata engkau masih hidup. Rasa dosa dan salah yang menghimpitku selama ini, terasa sedikit ringan. Sungguh Indri, aku amat menyesal sekali, mendengar kata-kata Rara Inten itu, untuk beberapa saat lamanya Salindri berdiam diri seperti patung. Akan tetapi setelah menghela nafas, terdengarlah Salindri berkata, Hmm, bagaimanapun yang telah lalu biarlah berlalu. Aku merasa menyukur bahwa engkau mau berterus terang mengakui kesalahanmu dan penyesalanmu. Deritamu selama ini, bagaimanapun pula sudah termasuk hukuman dari Tuhan atas kesalahan-kesalahanmu. Hmm, dengarlah aku berterus terang. Bahwa sebenarnya, aku sengaja mencari engkau buat menuntut balas. Tetapi, tetapi sekarang, aku tak bisa membencimu. Biarlah, semuanya saat ini juga kuanggap telah lunas, pernyataan Salindri ini diluar dugaan Rara Inten. Sebenarnya watak dari tabiat Rara Inten termasuk watak perempuan yang keras pula. Namun begitu Salindri menganggap segala persoalan selesai, tak tahan lagi Rara Inten menjatuhkan diri berlutut di depan Salindri sambil mengucurkan air mata. Indri, oh haha aku memang seorang yang tamak dan amat jahat. Di lain pihak, Indri menjadi terharu melihat Rara Inten yang biasanya angkuh itu mau berlutut di depannya. Sesungguhnya Salindri wataknya keras pula, terlalu kukuh, dan membenci setengah mati kepada orang yang berbuat salah kepada dirinya. Namun apabila orang telah mau berterus terang mengakui kesalahannya, ia mau mempertimbangkan. Sekarang karena hatinya terharu, ia cepat membangunkan Rara Inten sambil berkata, Sudahlah Mbak Yu, bukankah aku tadi sudah mengatakan, bahwa yang telah lalu biayarlah berlalu? Yang jelas aku masih hidup dan tidak mati. Itu sudah cukup, dan tak perlu soal ini diperpanjang lagi. Kemudian tanpa diminta, Rara Inten dan Salindri duduk di atas akar pohon. Jaka Pekik duduk pada batu hitam di depannya, sedang Ratuhan dan Sari duduk pula di akar pohon sambil bersandar batang pohon. Salindri memandang tiga orang itu bergantian. Sesudah ia menggelung rambutnya yang tadi lepas, ia memulai. Mbak Yu Inten, apa yang engkau lakukan terhadapku memang ada fakadahnya juga. Dahulu, karena aku meyakinkan ilmu tuding iblis, yang bercita-cita agar bisa mempunyai jari yang amat ampuh, mukaku menjadi bengkak oleh racun, sehingga jelek sekali sebagai akibat darah beracun dari laba-laba. Tetapi sesudah mukaku engkau gores dengan pedang jati sari, darah beracun yang semula membuat mukaku bengkak itu mengalir keluar. Dan akibatnya pula, mukaku yang semula bengkak itu kembali kempis seperti sebelum aku meyakinkan ilmu itu. Akan tetapi hem, dengan terjadinya peristiwa itu, maka ilmu tuding iblis yang sudah aku yakinkan bertahun-tahun itu hilang musnah. Tetapi hem, sudahlah agaknya memang sudah kehendak Tuhan, bahwa aku tidak berjodoh dengan ilmu sesat itu. Dan lebih lagi, tanpa terjadinya peristiwa itu, selama hidupku akan mempunyai muka yang bengkak menyeramkan, hi hi hi, secara tidak langsung engkau malah menolong dan membebaskan aku dari pengaruh ilmu tuding iblis yang jahat itu, rara intem menundukan mukanya dan tak dapat membuka mulut. Walau Salindri telah menghapus apa yang sudah terjadi, namun perempuan ini masih merasa menyesal juga. Tetapi aku merasa heran juga, Endri, kata Jakapakek tiba-tiba. Waktu itu, sesudah terjadinya peristiwa engkau ku sangka mati, aku, ayah angkatku dan Inten masih tinggal di Pulau Bawaan itu beberapa bulan lamanya. Mengapa sebabnya engkau yang keluar dari tempat aku mengebur itu, tak mau bertemu dengan kami? Apakah engkau tidak melihat kami? Kalau saja ketika itu kau mau menemuiku, kiranya semua persoalan tidak akan berlarut-larut seperti sekarang ini, dan membebaskan penderitaanku dengan kematianmu. Apakah tamu bentak Salindri tiba-tiba? Sangkamu aku sudah buta dan tidak bisa melihat kamu semua? Sudah tentu aku tahu, akan tetapi aku sengaja tidak ingin bertemu dengan kamu. Hai, tolong ingatkah kau ketika di Pulau Bawaan itu? Nah, betapa romantis dan betapa mesranya, duduk berdampingan sambil saling berbisik, heihik, dan, dan terus terang apa yang aku saksikan itu membuat hatiku panas dan penuh cemburu. HMM, ingatkah kau akan kata-kata ini? Tentu saja aku lebih cinta kepadamu dan sayangku aku tumpahkan pula kepadamu, manis. Tidak, aku tak akan membiarkan engkau menderita, hu-hau. Tak tahu malu wajah jaka pekek menjadi merah dan terasa panas pula. Pemuda ini merasa malu tetapi tidak bisa membelah diri, dan yang dapat dilakukan hanyalah menghela nafas. Sebab apa yang telah diucapkan Salindri tadi, sama persis dengan apa yang pernah diucapkan terhadap Rara Inten. Jaka pekek tidak pernah menduga sama sekali, bahwa gerak-geriknya ketika di Pulau Bawaan itu, diikuti secara seksama oleh Salindri. Setelah Salindri sengaja menirukan kata-kata jaka pekek yang mencurahkan cinta kasihnya kepada Rara Inten kemudian ia beralih sasaran, menirukan kain kata Rara Inten yang terbuai oleh cinta dan impian muluk, tetapi kakang, apabila aku hilap dan melakukan sesuatu kesalahan, mungkinkah engkau sampai hati menghajar kepadaku? Sanggup menyianyikan dan membunuhku? Oh haha, kakang, engkau tahu bahwa semenjak kecil aku sudah kehilangan orangtuaku. Aku dibimbing dan dibesarkan oleh orang lain. Lalu siapakah yang bisa menjamin, bahwa selama hidupku tidak melakukan perbuatan, Hilaf Salindri mendehem, kemudian batuk-batuk kecil agaknya memang sengaja untuk mengejek Rara Inten dan sesaat kemudian Salindri merubah suaranya menjadi agak besar, menirukan apa yang pernah diucapkan Jaka Pekik. Inten oh haha Inten sayangku. Mengapa engkau masih ragu-ragu dan khawatir? Apakah masih kurang percaya kepadaku? Engkau lah wanita satu-satunya di dunia ini yang aku cinta dan aku kasihi. Engkau lah istriku yang tercinta. Karena itu apabila ternyata engkau berbuat hilaf dan salah, manakah mungkin aku tega membunuhmu dan menghukumu? Sudahlah Inten, tenangkan hatimu. Biarlah bulan di angkasa itu sebagai saksi sumpahku ini. Hei-hei-hei, alangkah mesra suasana itu, Salindri tertawa cekikikan, agaknya amat geli. Sudah tentu baik Rara Inten maupun ia kapekik menjadi amat malu sekali, mendengar ucapan Salindri itu. Kalau saja bisa menghentikan, sudah tentu ingin sekali Salindri jangan menirukan kata-kata itu. Akan tetapi karena khawatir Salindri marah, maka mereka tak bisa apa-apa kecuali menyembunyikan wajahnya yang malu dengan menundukan kepala. Dan bagi Wan dan Sari yang diam diam amat mencintai jaka pekek sudah tentu apa yang diucapkan oleh Salindri itu merupakan tamparan keras. Wajah gadis ini sebentar pucat dan sebentar merah, tampak amat marah. Namun apa yang akan dilakukan? Salindri justru ingin membuktikan keadaannya ketika itu, sehingga bisa menirukan kata-kata itu secara tepat dan benar. Tiba-tiba Salindri mengambil sepotong kayu dari balik bajunya. Kayu sepotong itu disodorkan di depan hidung jaka pekek sambil berkata, lihatlah baik-baik, apakah ini? Tentunya engkau belum melupa kepada hasil tulisan sendiri. Tolol jaka pekek mengamati sepotong kayu itu penuh perhatian. Tiba-tiba wajah jaka pekek pucat. Sebab papan kayu yang kasar itu berisi tulisannya sendiri yang berbunyi, kuburan istriku yang tercinta Salindri. Diabadikan oleh suaminya, jaka pekek, sesudah menunjukkan sepotong papan yang berisi tulisan jaka pekek sendiri itu, dengan nadanya yang gemas dan penasaran Salindri berkata, Huhuh, dengarlah ceritaku, Tolol. Ketika itu, ketika aku sadar, dengan susah payah aku menyingkirkan batu-batu yang menimbun tubuhku dengan hati-hati. Ketika itu tubuhku lemah, maka apabila sedikit saja kurang hati-hati, aku tentu celaka. Tetapi, Huhuh, begitu aku merangkak keluar dari liang kubur, pertama kali yang tampak olahku adalah sepotong papan kayu ini. Untuk beberapa saat lamanya aku terheran-heran di samping bingung sendiri. Aku merasa heran sekali mengapa pada papan kayu yang menandai tempat kuburanku terdapat nama jaka pekek, semula aku heran, bingung dan ragu. Akan tetapi setelah aku mendengar percakapanmu antara Mbak Kiyu Inten maupun Paman Kreti Windu, kemudian aku menjadi jelas. Ternyata si Tolol dengan jaka pekek itu hanya satu saja orangnya. Setan alas, ternyata aku sampai tidak sadar yang kau tipu mentah-mentah, begitu selesai berkata, tiba-tiba saja Salindri mengangkat papan kayu tersebut kemudian dipukulkan ke kepala jaka pekek. Berak, papan kayu itu hancur berkeping-keping. Hai teriak Wan dan Sari dengan nada tidak senang. Mengapa engkau men pukul kepala orang titik? Hai hai hik, Salindri tertawa terkekeh. Yang kupukul dia, tetapi engkau yang sakit Wan dan Sari merah padam wajahnya karena malu dan penasaran. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia selalu mengalah kepadamu? Engkau jangan hanya membawa kematianmu sendiri saja hai hik, aku memang seorang yang suka membawa kematianku sendiri. Itulah sebabnya maka engkau tak perlu khawatir tentang diriku ini, hai hik. Tak mungkin aku sudi memperebutkan si Tolol ini. Salindri berhenti, kemudian katanya perlahan seperti ditujukan kepada diri sendiri, dalam hatiku hanya seorang saja yang terukir dan takkan pernah hilang dari lubuk hatiku. Iyalah si pekek cilik, yang dulu pernah menggigit tanganku di tempat Tabib West Aji. Hai hik, tahukah engkau bahwa sekalipun pemuda ini mengaku bernama jaka pekek atau si Tolol? Hai hik, aku tak sudi, tak peduli. Aku tak akan mau ingkar janji kepada pekek cilik yang dulu itu koma di tengah jaka pekek dan yang lain keheranan mendengar kata-kata gadis itu. Salindri menatap jaka pekek sambil berkata lemah lembut, Tolol, aku mengakui dan merasa sejak aku kenal pertama kali denganmu. Engkau memang selalu bersikap baik kepada aku, dan untuk itu aku mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan segala kebaikanmu yang tak dapatku balas itu, memperoleh balasan Tuhan yang setimpal. Hanya tentang urusan hati, maafkan aku hai hik, jangan kau mengharapkan yang tidak-tidak. Hatiku sudah terlanjur aku serahkan dan aku berikan kepada pekek cilik yang angkuh dan bandel itu. Yang menggigit tanganku di rumah Tabib Wosi Aji. Hai hai hik, hanya dia. Jaka pekek heran. Endri, kau, mengapa begitu? Yang kau maksudkan itu bukan lain aku orangnya. Mengapa, mengapa engkau menganggap lain Salindri menatap Jaka pekek dengan pandang matanya tak berkedip? Untuk beberapa saat lamanya dua pasang metu itu bertemu. Mendadak saja Jaka pekek yang merupakan seorang Tabib Ahli itu kaget. Pandang matu Salindri itu. Ya, pandang mat juga dia ini sudah berubah. Sinar matanya aneh. Sinar matanya sedemikian rupa. Bukan pandang matu yang normal lagi. Saking kaget dan khawatir, pemuda ini tak kuasa menahan perasaannya dan berkata, Endri, kau kenapa Salindri menggelengkan kepalanya? Pekik, aku tidak apa-apa. Hanya engkau lah yang tidak tahu akan isi hatiku sebenarnya. Hanya engkau tidak menyadari akan keadaanku sejak dulu. Seperti pernah aku katakan ketika menuju Arjuna dahulu. Ketika itu, engkau pernah menyatakan ingin sehidup semati dengan aku. Terima kasih, engkau memang seorang pemuda baik. Hanya sayang sekali bahwa telah amat lama sekali hatiku aku serahkan kepada pekek cilik itu. Pekek cilik yang pernah menggigit lenganku hiihik sekarang gak akan ku cari kemana aja. Setelah berkata, perlahan-lahan Salindri melangkahkan kaki untuk pergi. Indri teriak jaka pekek sambil bangkit untuk mencegah kepergiannya. Akan tetapi tangan Wan dan Sari cepat bergerak memegang bajunya untuk menahan. Jaka pekek mengamati Wan dan Sari, mengapa engkau mencegah Wan dan Sari menggeleng-gelengkan kepalanya, kemudian menghela nafas, pekek, takkan ada artinya engkau mencegah dia. Apakah engkau tidak melihat perubahan pandang matu dan sinarnya yang telah berubah aneh itu, tetapi aku ingin mengobati dan menyembuhkannya kiranya tidak mungkin Wan dan Sari membantah. Dia menjadi begitu karena perubahan yang terjadi dalam jiwanya. Adakah engkau mempunyai kemampuan menyembuhkan tentang yang jiwanya sakit jaka pekek menghela nafas panjang? Sebagai seorang yang ahli dalam bidang ketabiban, ia tahu bagaimana harus berbuat terhadap seorang yang jiwanya terganggu seperti Salindri itu. Namun demikian ia sendiri memang kurang yakin. Dapatkah ia menyembuhkannya? Dan dalam pada itu ia pun merasa tidak tega terhadap Wan dan Sari. Puteri Mataram yang amat dicintanya itu. Ia khawatir juga kalau puteri ini menjadi marah dan cemburu. Mungkin, terjadinya perubahan yang aneh dalam jiwa Salindri itu, sebagai akibat perbuatannya, mengubur hidup-hidup gadis itu di Pulau Bawaan. Ia merasa amat berdosa terhadap gadis itu. Jelas, apabila terjadi perubahan karena perbuatannya dirinya lah sebagai penyebabnya. Dirinya lah yang berdosa ia amat menyesal sekali, dahulu telah berbuat kurang teliti. Jaka Pekik mengamati kepergian Salindri dengan perasaannya yang tak karuhan. Makin lama bayangan Salindri itu makin menjauh dan samar-samar, dan beberapa saat kemudian telah menghilang di telan gelap malam. Tiba-tiba Rara Inten menghela nafas dan berkata penuh sesal. Hem semua ini akulah yang bersalah. Akulah yang berdosa, dan membuat dia sakit jiwa tidak. Akulah yang bersalah dan menyebabkan dia demikian, bantah Jaka Pekik. Kalau aku tidak mengubur dia hidup-hidup, kiranya Salindri tidak menderita demikian. Ah, kasehan Paman Indra Jitnamun Rara Inten seperti tidak mendengar apa yang dinyatakan oleh Jaka Pekik. Perempuan ini tergoda oleh perasaannya yang bermacam-macam. Tergoda oleh tingkah laku dan perbuatannya yang telah lalu. Perbuatan yang menimbulkan akibat terlalu jauh. Sebagai akibat usahanya untuk memenuhi perintah gurunya pada saat-saat menjelang akhir hayatnya, di Pulau Bawaan dulu, ia mencuri pedang jati ngarang dan pedang jati sari. Berusaha membunuh Salindri dengan jalan merusak mukanya. Berusaha melumpuhkan Jaka Pekik dan Kerti Windu menggunakan racun raga lumpuh yang dicuri dari simpanan Wandan Sari. Kemudian ia merobohkan Wandan Sari dan melemparkannya ke perahu. Maksudnya tiada lain agar Wandan Sari lah yang dituduh telah melakukan semua pengkhianatan itu. Setelah berhasil melatih diri dan kepandainya menanjak, dan setelah pula berhasil meninggalkan Pulau Bawaan, ia pun masih berusaha mencelakakan Kerti Windu. Ketika itu ia memang amat khawatir sekali apabila apa yang telah dilakukan diketahui oleh Kerti Windu. Maka jalan yang terbaik harus melenyapkan orang tua itu. Untuk dapat melenyapkan orang tua ini secara tertib, jalan yang paling baik kalau menyerahkan Kerti Windu kepada lawan. Usahanya ini pun kemudian berhasil, Kerti Windu ditawan di Pondok Beligo. Tetapi masih ada seorang yang amat berbahaya bagi dirinya. Iyalah Jaka Pekik. Semula ia ingin mengikat Jaka Pekik dengan perkawinan. Namun ternyata perkawinan itu pun gagal. Karena gagal, maka ia mempengaruhi Iskandar yang tergila-gila kepada dirinya supaya membunuh Fajar Prana, murid Bungsu Kemuning. Pembunuhan yang dilakukan secara tertib oleh Iskandar itu, dimaksudkan untuk memancing supaya Jaka Pekik yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap Fajar Prana. Namun kemudian ternyata pencingannya ini gagal lagi. Pembunuhan ini terbongkar juga oleh ketangkasan Jaka Pekik dan Wandansari. Namun sekalipun semua usahanya gagal, Rara Inten belum putus asa. Masih ada dua jalan yang bisa ditempuh. Iyalah membunuh Kreti Windu dan Jaka Pekik sendiri. Apabila berhasil membunuh dua orang ini, niscaya semua rahasia perbuatannya akan tertutup rapat, di samping pula bisa membalas sakit hatinya kepada Jaka Pekik yang telah meninggalkannya pada saat perkawinan berlangsung. Namun ternyata juga usaha terakhir ini gagal total. Malah sebagai akibatnya Iskandar menderita luka parah dihajar oleh parangkusumo. Teringat akan segala jalan yang telah ditempuh, yang semuanya bermaksud tidak baik itu, perempuan ini amat menyesal sekali dan merasa tak akan bisa menebus dengan jalan apapun. Mari kita berangkat ajaknya tiba-tiba sambil mendahului bangkit berdiri. Kemana Wandansari dan Jaka Pekik heran? Ke Kemuning Lasahutra Rainten. Ada apa di sana Jaka Pekik makin keheranan? Lihat saja di sana nanti. Aku ingin menyelesaikan semua persoalan dengan kakek Wisnu Murti. Aku merasa telah berbuat tak baik terhadap perguruan Kemuning. Mengapa engkau merasa bersalah? Apa saja yang telah kau lakukan? Adakah hubungannya dengan Iskandar? Tidak. Bicara soal kesalahan, semua manusia yang hidup di dunia ini, hampir seluruhnya berdosa dan melakukan perbuatan salah, Jaka Pekik membantah. Rainten menghala nafas panjang. Kemudian katanya perlahan. Engkau tidak perlu bersoal-jawab dengan aku, sebelum kita tiba di Kemuning. Pendeknya aku beranggapan dan berpendapat bahwa semua persoalan ini baru terselesaikan, apabila aku sudah berhadapan dengan kakek Wisnu Murti, baiklah apabila engkau berpendapat demikian, Jaka Pekik akhirnya setuju, lalu bersama-sama mereka melangkah menuju kembali ke Pondok Beligo. Begitu tiba di Pondok Beligo, lebih dahulu Jaka Pekik langsung menemui dan bicara dengan Kiai Mahmud. Pemuda ini amat mengkhawatirkan keselamatan Pondok Beligo dan seluruh penghuninya. Sebab Mataram tentu menganggap Beligo telah memberontak dengan perlawanannya yang membuat pasukan Mataram terpukul mundur. Oleh sebab itu Jaka Pekik menyarankan, agar demi keselamatan bagi Pondok Beligo dan seluruh penghuninya, suka mengungsi ke Arjuna atau ke Surabaya. Atas saran dan pendapat Jaka Pekik ini, Kiai Mahmud dan Kiai Abu Bakar belum dapat menentukan. Sebab masih akan bicara dengan orang-orang yang lebih tua, iyalah dengan Kiai Abu Jali, dan orang-orang tua yang lain. Tetapi akan lebih menyenangkan, apabila Kiai Sudipindah ke Surabaya, kata Adipati Surabaya. Kedatangan Kiai ke sana akan kami terima dengan senang hati, dan Kiai kami persilahkan memilih tempat manapun yang dikehendaki. Terima kasih, Gusti Uluran Tangan Paduka amat membesarkan hati seluruh penghuni Beligo, sahut Kiai Abu Bakar, akan tetapi kami tak dapat mendahului kehendak paman Abu Jali dan yang lain, yang dimaksud Kiai Abu Jali dan yang lain itu, sebenarnya berjumlah tiga orang. Iyalah Kiai Abu Jali, Kiai Dasuki dan Kiai Samsuri. Tiga orang Kiai tua ini merupakan paman-paman perguruan yang berkedudukan sebagai peni sepuh dan penasehat. Walaupun seluruh kekuasaan dan seluruh urusan perguruan Beligo di tangan Kiai Mahmud dan Kiai Abu Bakar namun dua orang Kiai ini tidak akan berbuat sesuatu sebelum memperoleh persetujuan tiga orang ketua dan sekaligus penasehat itu. Demikianlah pada akhirnya semua orang meninggalkan pondok Beligo menuju ke tempat tinggal masing-masing. Hanya rombongan gagak rimang. Tuban dan Surabaya sekarang menjadi satu menuju ke perguruan Kemuning. Perguruan Kemuning letaknya di pinggang Gunung Lawu. Oleh karena itu jarak antara Kemuning dengan pondok Beligo tidak begitu jauh. Dalam perjalanan ini yang hatinya merasa paling gembira adalah Adipati Surabaya. Di Kemuning nanti, ia akan dapat mengumumkan dirinya sebagai ayah kandung Jakapekik. Ia akan minta bantuan Wisnu Murti untuk memberi penjelasan. Sebaliknya Jakapekik pun amat gembira. Sesudah kedatangannya ke Kemuning dua tahun yang lalu, ia belum pernah bertemu kembali dengan kakek gurunya. Ia justru sudah amat rindu sekali kepada kakek yang amat besar jasanya kepada dirinya itu. Ia akan menumpahkan rasa rindunya itu, apabila ia sudah berhadapan. Di pihak lain, Parang Kusumo, Jaka Lambang dan Suwondo Geni sebagai murid-murid Kemuning, hatinya diliputi ketegangan yang amat sangat. Tiga orang bersaudara seperguruan ini sadar bahwa setiba mereka di Kemuning, akan segera terjadi sesuatu yang menentukan dalam hubungan dengan dosa Iskandar yang sudah sengaja membunuh Fajar Prana. Sesungguhnya apabila mengingat akan hubungan mereka dengan Iskandar tiada bedanya dengan anak sendiri, merasa tidak tega pula apabila nanti Iskandar harus memperoleh hukuman. Akan tetapi apabila mengingat perbuatannya yang terkutuk, sanggup membunuh paman perguruannya sendiri, hal itu sungguh tidak dapat diampuni lagi. Mereka sadar bahwa Wisnu Murti merupakan seorang tua yang amat kokoh dalam menegakkan peraturan perguruan. Maka mereka sudah menduga, bahwa akhirnya nanti Iskandar akan dihukum mati oleh kakek gurunya sendiri. Sebab hanya hukuman mati itulah yang setimpal dengan perbuatan Iskandar sendiri. Begitu tiba di Kemuning, jaka pekek. Parangkusumo, jaka lambang langsung masuk ke dalam padepuakan. Sedang Suwondo Geni menyibukan diri untuk menerima semua tamu. Saking banyaknya tamu yang datang, maka pendapat padepokan itu tak sanggup menampung, menyebabkan di antara tamu itu duduk bergerombolan di bawah pohon-pohon rindang di halaman depan. Di depan padepokan ini banyak tumbuh pohon jeruk keprok yang buahnya lebat dan di antara buah itu ada yang kuning sudah masak. Namun tidak seorang pun tamu berani mengambil buah itu. Sekalipun hati ingin menikmati buah jeruk yang segar itu. Dalam pada itu begitu mendengar bahwa Iskandar yang berdosa itu ikut pula datang. Banjaran Sari amat marah sekali. Sebagai seorang ayah ia amat malu sekali mempunyai serang putra sanggup berhianat dan membunuh paman perguruannya sendiri. Maka dengan membawa pedang telanjang Banjaran Sari memburu keluar. Melihat itu, jaka pekek dan yang lain kaget dan khawatir. Namun mereka tidak berani mencegah apa yang akan dilakukan oleh Banjaran Sari. Maka yang bisa mereka lakukan hanya mengikuti Banjaran Sari keluar menuju pendapa padepokan. Mana bangsa durhaka itu teriak Banjaran Sari setelah tiba di pendapa padepokan. Akan tetapi setelah ia melihat Iskandar yang tak bergerak-gerak di atas tandu, dan seluruh tubuhnya dimalut dengan kain putih, tiba-tiba saja tangan Banjaran Sari lemas. Pedang yang telah siap menikam Iskandar itu tak jadi menusuk. Orang yang menyaksikan, bisa menduga sebabnya terjadi demikian. Sebagai seorang ayah, sekalipua Banjaran Sari amat malu dan marah oleh perbuatan putranya, namun tak tega juga untuk menghukum dengan tangannya sendiri. Dengan wajah yang pucat dan tubuh gemetaran, Banjaran Sari menebarkan pandangan matuk ke sekeliling. Ia melihat beberapa orang saudara seperguruannya hadir lengkap di pendapa padepokan ini, kecuali Fajar Prana yang telah mati terbunuh oleh Iskandar. Hatinya merasa amat menyesal sekali dengan tiada kehadiran Fajar Prana yang sudah terbunuh oleh anaknya itu. Saking menyesal tiba-tiba saja orang tua ini membalikan pedangnya lalu ditusukkan ke perutnya sendiri. Untung Jaka Pekik selalu waspada akan gerak-gerikua perguruannya ini. Dengan kecepatan dan ketangkasannya yang tidak lumrah manusia, ia telah berhasil merampas pedang itu, sehingga maksud Banjaran Sari gagal total. Banjaran Sari yang berhasil direbut pedangnya terbelalak heran. Demikian pula orang yang melihatnya. Jarak antara Jaka Pekik dengan Banjaran Sari lebih knerang dua tombak. Sesungguhnya tidaklah mungkin orang bisa merebut pedang yang akan ditusukkan ke perut sendiri. Di samping itu Banjaran Sari adalah murid tertua perguruan kemuning. Ketinggian ilmunya setiap orang sudah mengetahui, justru Banjaran Sari kerap kali mewakili gurunya untuk memberi pelajaran kepada adik-adik seperguruannya. Maka dapat dibayangkan betapa cepatnya gerakan Banjaran Sari yang mau menusuk perutnya sendiri itu. Tetapi sekalipun masih muda usia, Jaka Pekik seorang sakti mandraguna. Seorang muda yang beruntung memperoleh ilmu-ilmu tinggi di luar kehendaknya ilmu-ilmu tinggi warisan Kang Jeng Sunan Kalijogo dan Kang Jeng Sunan Kudus, di samping pula telah memperoleh ilmu tinggi dari Wisnu Murti. Maka kecepatan gerakannya tak dapat diikuti oleh pandangan mata orang. Tau-tau Jaka Pekik telah berhasil merebut pedang Banjaran Sari itu, kemudian pemuda ini berdiri di samping Banjaran Sari sambil membungkuk memberikan hormatnya. Paman, sudilah engkau bersabar dan jangan bertindak sendiri, kata Jaka Pekik dengan adanya penuh hormat dan sabar. Segala sesuatu yang menyangkut kakang Iskandar, kakek guru akan bisa memberi keputusan seadil-adilnya, Wisnu Murti menghela nafas panjang. Diam-diam orang tua ini menyesal, mengapa setelah usianya semakin tua dan mendekati akhir hayatnya, ia harus bernadapan dengan peristiwa pengkhianatan yang dilakukan oleh cucu muridnya sendiri. Setelah kakek ini mengamati Iskandar yang tak bergerak terlentang di atas tandu itu beberapa saat lamanya, ia berkata dengan penuh nada penyesalan, dan, hem, memang sungguh menyedihkan peristiwa yang menimpa perguruan Kemuning. Dan sungguh menyedihkan sekali bahwa Kemuning harus mempunyai seorang cucu murid seperti Bocah ini, kakek ini memandang kepada muridnya yang tertua itu, sambil menghela nafas panjang lagi. Banjaran Sari yang ditatap oleh gurunya menundukan muka, tidak berani bertatap pandang dengan gurunya. Dan sesaat kemudian kakek yang usianya sudah hampir seratus tahun ini, berkata menghibur kepada muridnya yang tertua itu, Banjaran Sari, janganlah engkau bersedih hati. Sebab bukan hanya engkau seorang yang menyesal dan sedih berhadapan dengan peristiwa ini. Dan kalau engkau merasa tidak bahagia, aku sebagai gurumu dan juga semua saudara perguruanmu tentu pula merasa tidak bahagia. Memang agaknya Tuhan telah menghendaki keadaan demikian. Tidak seorangpun manusia dapat membantah kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kiranya lebih baik apabila Bocah yang durhaka seperti ini selekasnya tidak ada setelah berkata, Tangan Wisnu Murti bergerak ke depan. Tampaknya gerakan tangan kakek itu perlahan saja. Namun menyusul kemudian terdengar suara plak. Tanda seru yang cukup nyaring. Dada pemuda pengkhianat Iskandar telah hamblong. Dan napas itu putus pada saat itu juga meninggal oleh tangan kakek gurunya sendiri. Guru seru banjaran sari tertahan, sambil berlutut di depan gurunya. Karena kesalahan murid memanjakan anak, berakibat Adi Fajar Prana terbunuh mati oleh tangan Bocah itu. Bagaimanapun pula murid amat menyesal dan merasa amat berdosa sekali, Wisnu Murti menghela napas panjang, sambil membangunkan muridnya yang tertua itu. Sudahlah, anakku. Untuk selanjutnya aku harapkan agar engkau mencurahkan tenaga dan perhatianmu terhadap ilmu samudera rap. Dengan demikian kelak kemudian hari engkau bakal dapat mengabdikan dirimu kepada masyarakat dan membela kebenaran. Anakku engkau harus dapat mengerti apa yang aku pikir dan aku putuskan ini. Semua itu demi nama baikmu sendiri dan nama baik perguruanmu. Orang yang mengabdikan diri membela si lemah dan membela kebenaran tidaklah tergantung akan kedudukan. Mudah-mudahan engkau akan tetap menempatkan dirimu sebagai orang tertua bagi sekalian saudaramu. Banjaran Sari mengangguk-angguk dan tidak bisa membantah keputusan gurunya yang amat dihormati itu. Sebaliknya orang-orang yang hadir di pendapat pada pokan ini dan menyaksikan betapa kerasnya Wisnu Murti mengatur rumah tangga perguruannya, hanya dapat menghela napas panjang. Sebab tidak seorangpun di antara mereka ini berhak mencampuri urusan dalam ini. Hanya diam-diam mereka merasa kasihan juga kepada Banjaran Sari, yang harus menyerahkan kedudukan calon ketua kepada parangkusumo. Sesudah ia melaksanakan hukuman kepada Iskandar, dan mengumumkan bahwa calon pengganti kedudukannya kelak adalah muridnya yang kedua parangkusumo, barulah kakek ini ingat bahwa semenjak tadi kurang memperhatikan para tamu yang hadir memenuhi pendapat. Setelah ia mempersilahkan semua tamu supaya duduk dengan enak, kemudian kakek ini memalingkan muka, mengamati jaka pekek dengan wajah berseri dan bibir tersenyum, ia mendengar pula tentang apa yang terjadi di pondok beligu. Bahwa jasa jaka pekek dan gagak kerimang dipuji-puji banyak orang. Diam-diam kakek ini merasa amat bangga sekali, bahwa mempunyai seorang cucu perguruan yang perbuatannya terpuji di samping juga kesaktiannya sulit dicari tandingnya lagi di dunia ini. Di saat Wisnu Murti memuji-muji akan tepak terjang jaka pekek ini, orang-orang kemoning sudah menggotong jenazah Iskandar dibawa ke belakang untuk dirawat seperlunya. Akan tetapi sesudah jenazah Iskandar dirawat, tiba-tiba semua orang kaget menyaksikan Wisnu Murti menghunus pedang Banjaran Sari, kemudian ujung pedang itu ditujukan kepada Rara Inten sambil berkata, Anak Rara Inten, engkau sekarang berkedudukan sebagai ketua perguruan Tuban. Maka timbulah keinginanku untuk bisa menyaksikan sampai di manakah ilmu pedang Anjani yang sudah berhasil kau pelajari walaupun kata-kata itu diucapkan dengan halus dan ramah, namun orang yang mendengar maklum, bahwa ucapan Wisnu Murti itu merupakan tantangan halus. Di antara sekalian orang yang hadir di pendapa ini, hampir semuanya tahu terlibatnya Rara Inten dalam urusan Iskandar. Maka timbulah dogaan yang hadir, bahwa tantangan halus ini berhubungan erat dengan urusan Iskandar yang berhianat itu. Namun Rara Inten tidak menampakkan kegugupannya. Ia menghadapi Wisnu Murti dengan sikapnya yang amat tenang. Sahutnya kemudian, apa yang dapat saya pahami dan yakinkan, baru sedikit sekali. Kira-kira belum mencapai sepertiga kepandaian ibu guru, ham, setauku, setiap orang yang menduduki jabatan ketua perguruan Tuban selalu dituntut oleh kewajiban yang tidak ringan. Di samping harus mendidik seluruh murid supaya menjadi murid yang perwira, harus pula memikul tugas mengharumkan nama perguruan Tuban. Tetapi engkau mengakui belum cukup sepertiga kepandaian Adi Anjani. Lalu dengan bekal apa engkau akan mendidik semua murid Tuban dan memperkembangkan perguruan. Kakek ini berhenti. Sesaat kemudian ia melanjutkan, aku pun sudah mendengar akan semua sepak terjangmu di pondok beligo. Bahkan katanya engkau berhasil menjagoi gelanggang pertandingan dengan ilmu kepandaianmu yang keji itu. Dengan demikian apakah engkau bermaksud akan membawa semua murid Tuban untuk belajar dan meyakinkan ilmu keji itu? Hem, hubungan antara kemuning dengan Tuban ibarat dudus anak dudu kadang, yen mati melu kelangan, bukan saudara bukan sahabat, tetapi jika mati ikut kehilangan. Aku tak dapat membiarkan Tuban hancur oleh salah didik, sebagai akibat kekuranganmu benar dan tepat sekali pendapat kakek tentang kekurangan saya ini, sahut rara intem dengan sikapnya yang tetap tenang. Itulah sebabnya maka sejak beberapa hari ini, aku sudah mempunyai rencana baik untuk mengatasi dan menolong perguruan Tuban. Apabila rencana ini terkabul, bukan saja murid-murid Tuban bakal dapat menunaikan kewajibannya baik-baik, tetapi nama perguruan Tuban pun akan makin menjadi harum. Bagaimana kah rencanamu itu rara intem tidak menjawab? Ia malah mengalihkan perhatiannya kepada jakapekik, kakangpekik, apakah engkau masih ingat akan pernyataanmu sendiri ketika di Arjuna? Waktu engkau melawan jago-jago yang mewakili enam perguruan engkau menyatakan bukan sebagai murid perguruan kemuning. Apakah pernyataanmu itu masih berlaku sampai sekarang yang dimaksudkan oleh rara intem, ialah peristiwa yang terjadi lebih dua tahun yang lalu. Ketika itu, gagak kerimang dianggap orang sebagai perkumpulan sesat dan membahayakan pihak-pihak lain apabila dibiarkan hidup. Oleh karena itu, antara perguruan Tuban, Kemuning, Pondok Belego, Sumbing, Lodaya dan Semeru telah bersepakat menyerbu bersama-sama menghancurkan gagak kerimang. Maka kemudian enam pihak ini menyerbu ke markas besar gagak kerimang, di Gunung Arjuna. Perlu diketahui, bahwa kecuali perguruan Kemuning, perguruan-perguruan itu merasa pernah dirugikan oleh Kreti Windu. Padahal Kreti Windu adalah salah seorang raja muda gagak kerimang. Mereka ingin menghukum Kreti Windu, namun Kreti Windu telah menyembunyikan diri dan tidak diketahui di mana bersembunyi. Mereka menduga bahwa pihak yang tahu di mana Kreti Windu bersembunyi, hanyalah gagak kerimang. Akan tetapi karena gagak kerimang kokoh pendapatnya bahwa tidak tahu di mana Kreti Windu berada, di serbulah markas besar gagak kerimang itu para penyerbu itu justru terdiri dari tokoh-tokoh sakti Mandraguna yang banyak jumlahnya pula. Padahal tokoh-tokoh gagak kerimang, beberapa hari sebelumnya telah menderita luka, sebagai akibat kecurangan Kasim atau Cinde Amoh. Maka di dalam pertempuran secara kesatria seorang lawan seorang di Arjuna itu, gagak kerimang menderita kekalahan hebat. Hampir saja gagak kerimang hancur, kalau saja tidak memperoleh pertolongan Jaka Pekik yang tiba-tiba. Jaka Pekik sesungguhnya tidak ingin melibatkan diri dalam pertempuran itu. Akan tetapi karena ia menyaksikan kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Anjani, Guru Rara Inten, dan murid-muridnya terhadap orang-orang gagak kerimang yang tak berdosa, pemuda ini menjadi tidak senang. Maka kemudian ia memilih berdiri dan berfihak kepada gagak kerimang. Oleh jasa dan kegagahan Jaka Pekik, akhirnya semua tokoh dikalahkannya tanpa terluka. Penyerbu kemudian mundur, dan dengan suara bulat dari para tokoh gagak kerimang, akhirnya Jaka Pekik dipilih sebagai Raja Gagak Kerimang. Sekarang, begitu Jaka Pekik mendengar pertanyaan Rara Inten, timbulah rasa herannya. Ia tidak tahu ke mana tujuan pertanyaan perempuan ini. Maka jawabnya kemudian, Ayah Wijaya Almarhum adalah murid kemuning. Kemudian kakek guru juga pernah memberi pelajaran ilmu pedang samodera rop kepadaku. Mengingat semua itu, kiranya tidak salah apabila aku mengaku sebagai anak murid perguruan kemuning, Rara Inten tersenyum, tetapi, bukankah engkau pernah menyatakan sendiri, bahwa engkau memperoleh gemblengan ilmu dari Paman Kreti Windu? Padahal Paman Kreti Windu adalah murid Cindi Amoh yang berhianat dan sekarang sudah mati. Kemudian secara tidak sengaja engkau telah menemukan kitab Sabda Jati Ngesti Rahayut Peninggalan Kang Jeng Sunan Kalijaga Kemudian engkau mempelajari pula ilmu Bajra Sayuta, warisan Kang Jeng Sunan Kudus, dan merupakan pula ilmu rahasia dari setiap Raja Gagak Kerimang. Ilmu yang engkau miliki merupakan ilmu campur baur tidak keruan macamnya. Padahal setiap orang gagah harus dapat menentukan dirinya sendiri, termasuk sebagai anak perguruan manakah dirinya itu jaka pekek menghela nafas. Ia tak cepat bisa menjawab. Kenyataannya memang dirinya menguasai macam-macam ilmu yang berbeda-beda alirannya. Sulit untuk bisa menentukan dirinya termasuk dari aliran mana. Mengingat keadaannya sendiri itu, kemudian jawabnya, apa yang telah aku pelajari memang ruwet dan membingungkan diriku sendiri. Kalau bicara secara jujur, diriku ini memang bisa dikatakan tidak termasuk dalam salah satu aliran dari perguruan, Rara Intan memalingkan mukanya mengamati Wisnu Murti. Kemudian ia bertanya dengan ada minta pertimbangan, bagaimanakah menurut pendapat kakek terhadap kakang pekek ini Wisnu Murti mengangguk. Katanya kemudian, Ya, apabila bicara jujur memang demikianlah keadaan jaka pekek. Apa yang terjadi dan dialami oleh pekek memang merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Ya, memang pekek seorang yang amat beruntung, secara tak sengaja telah menemukan ilmu-ilmu tataran tinggi, bagus kata Rara Intan dengan tersenyum. Lalu katanya tertuju kepada jaka pekek, Kakang pekek, Bukankah engka sudah berjanji kepada diriku, akan mengawalkan permintaanku ya, jaka pekek agak gugup, tapi, tetapi asal tidak melanggar kesusilaan dan mengingkari sifat-sifat ksatia, serta tidak merugikan perjuangan melawan Mataram, bukan Rara Intan menjelaskan. Ya, begitulah. Dan apabila apa yang kau minta sesuai dengan syarat-syarat itu, percayalah bahwa aku akan mengabulkannya, terima kasih. Aku percaya bahwa engkau tidak akan ingkar akan janjimu sendiri. Lebih-lebih saat sekarang ini kakek gurumu sendiri hadir dan menyaksikan. Juga semua paman guru dan tokoh-tokoh gagak rimang berdiri sebagai saksi pula, mendengar kata-kata Rara Intan yang diucapkan dengan nada yang sungguh-sungguh diam-diam hati pemuda ini terharu dan percaya, baiklah, sekarang ajukan permintaanmu itu Rara Intan tersenyum manis sekali. Kemudian dua orang muda ini berhadapan dalam jarak amat dekat. Rara Intan melepaskan cincin tanda jabatan ketua perguruan Tuban. Kemudian terdengarlah katanya yang nyaring, semua yang hadir memenuhi pendapat pada pokan kemoning ini menjadi saksi. Mulai hari ini, aku yang semula dipercaya untuk menjabat sebagai ketua perguruan Tuban, menyerahkan jabatan ini kepada jakapekik semua yang mendengar di samping kaget juga gempar. Apa yang terjadi justru di luar dugaan semua orang? Bahkan jakapekik sendiri pun berdiri tegak seperti patung saking kaget di samping heran menghadapi peristiwa yang tak pernah diharapkan ini. Sebelum jakapekik sempat berkata, terdengar Rara Intan berkata lagi, dalam menjabat sebagai ketua perguruan Tuban ini, engkau tidak perlu melepaskan jabatan sebagai Raja Gagak Rimang. Sebab jabatan itu bisa kau rangkap dengan baik. Malah aku berharap, dengan satu tangan dan satu pimpinan ini, engkau akan dapat memimpin dan memajukan Tuban dan Gagak Rimang secara pesat dan baik. Di bawah pimpinanmu aku percaya Tuban akan mencapai perkembangan pesat, sedang seluruh anak murid akan tunduk atas perintah dan pimpinanmu. Di samping itu, dengan jalan ini, akan bersatulah antara Gagak Rimang dan Tuban yang selama ini bermusuhan. Dan dengan tergalangnya persatuan antara Tuban dengan Gagak Rimang ini, makin sentosalah barisan pejuang dalam usahanya menentang Mataram, mendengar pernyataan Rara Inten yang tak terduga-duga ini, sudah titik tentu semua yang hadir kaget. Namun diam-diam juga memuji keputusan Rara Inten ini, yang merubah keadaan dari bermusuhan menjadi satu pimpinan, dan merupakan kawan seperjuangan. Dalam persoalan ini sesungguhnya yang paling bahagia hatinya, adalah Adipati Surabaya. Sebab dengan bersatunya Gagak Rimang dan Tuban, Surabaya akan makin menjadi kuat lagi. Maka diam-diam ia amat mengharapkan agar Jaka Pekik tanpa Rwa lagi sedia menerima penyerahan Rara Inten itu. Akan tetapi watak Jaka Pekik tidaklah serakah dan suka menonjolkan diri. Ia merupakan seorang muda sakti yang sederhana, rendah hati dan jujur. Ia menganggap bahwa penyerahan perguruan Tuban kepada dirinya ini, tidaklah pada tempatnya. Maka jawabnya gugup, tidak. Mana, mana bisa jadi? Jangan membuat aku menjadi bingung, sambil berkata demikian. Jaka Pekik menggoyangkan kedua tangannya, sedang kepalanya digeleng-gelengkan. Pekik, engkau tahu bahwa Tuban dahulu didirikan oleh Eang Adipati Ronggolawe. Dalam sejarah, Eang Adipati Ronggolawe merupakan salah seorang pendukung gigi yang berjasa bagi Majapahit. Namun kemudian ternyata jasa itu diabaikan oleh raja yang didukung dan dibelanya. Maka kemudian beliau gugur dalam medan perang, karena kecurangan keboa nabrang yang menantang berkelahi di dalam sungai. Nasib Eang Adipati Ronggolawe tidak jauh bedanya dengan nasib Raden Haria Penangsang yang dibela dan dihormati oleh Gaga Kerimang. Raden Haria Penangsang sesungguhnya merupakan ahli waris kerajaan Demak Yang Syah. Kalau saja Pangeran Sekar Sedalepen, Ayah Raden Haria Penangsang tidak dibunuh secara curang, tentunya Pangeran Sekar Sedalepenlah sebagai pengganti Sultan Bintoro. Rara Inten berhenti dan menebarkan pandang matanya ke sekeliling, untuk mencari kesan. Kemudian lanjutnya dengan sikap yang lebih sungguh-sungguh, apabila kita melihat kepada sejarah, berarti Gaga Kerimang dan Tuban bernasib sama. Merupakan pihak-pihak yang dirugikan dan merupakan pihak-pihak yang disiasiakan. Lebih dari itu merupakan pihak yang sakit hati. Matara merupakan kerajaan yang tidak sah, yang tidak memperoleh restu dari Kang Jeng Sunan Giri. Maka betapa hebatnya, apabila dua pihak yang sakit hati ini bersatu, di bawah satu pimpinan, melawan penguasa dan berjuang demi tegaknya keadilan suasana menjadi gempar. Di sana-sini terdengar suara berisik, yang nadanya membenarkan dan mendukung pendapat Rara Inten. Mereka memuji akan sikap Rara Inten, di samping pula memuji akan keagungan jiwa perempuan ini. Menurut kenyataan, di antara sekian banyak orang, selalu saling bersaing dan saling berebut dalam usaha menduduki jabatan ketua perguruan. Malah tidak kurang-kurang pula orang yang berbuat curang guna mencapai cita-cita itu. Akan tetapi ternyata sekarang, Rara Inten yang telah menduduki jabatan sebagai ketua perguruan Tuban sedang di samping itu seluruh murid Tuban juga tidak seorang pun yang menentang, namun ternyata Rara Inten malah dengan ikhlas menyerahkan jabatan tinggi ini kepada Jakapakik. Sungguh merupakan peristiwa yang amat jarang sekali bisa terjadi. Merupakan peristiwa yang menggemparkan. Di pihak para murid Tuban, tidak seorang pun berani membuka mulut. Mereka hanya ternganga keheranan, mendengar pernyataan Seng Ketua itu. Akan tetapi sekalipun demikian, para murid Tuban itu diam-diam juga berbesar hati. Bukankah pada saat sekarang ini, Jakapakik merupakan seorang muda sakti mandraguna pilih tanding? Di bawah pimpinan seorang ketua yang sakti mandraguna seperti Jakapakik ini, perguruan Tuban tentu menjadi makin maju, menjadi makin harum dan terkenal di seluruh penjuru dunia ini. Adapun Jakapakik sendiri menjadi kebingungan dan merasa serba salah. Ia tidak dapat memutuskan sesuatu malah kemudian memandang Wisnu Murti. Pemuda ini minta pertolongan kepada kakak gurunya, bagaimana harus menjawab dan memutuskan persoalan ini. Rara Inten bersikap tenang sekali. Apa yang diucapkannya ini, memang sudah merupakan keputusan yang keluar dari dasar hati bersih. Mengapa secara mendadak perempuan ini memutuskan demikian? Alasan yang membuat ia bersikap demikian, adalah sumpahnya kepada almarhumah nenek Anjani tidak terwujud. Ia merasa bersalah kepada gurunya yang sudah tiada. Dan sebagai akibat kegagalannya itu, maka merasa tidak pantas lagi bertahan dalam kedudukannya sebagai ketua perguruan Tuban, bersambung jelit lima.